Tentunya berserta keluarga dan para sahabatnya Serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti Semoga kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelat nanti Amin Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin kajian Kapital Selektra'wah Alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam Senin pagi hari ini Tentunya untuk mengupas sejarah dari para pejuang bangsa Pemikir-pemikir Islam yang juga kiprah perjuangan dan dakwahnya bagi bangsa dan agama Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini spesial untuk pembahasan Bapak Profesor Dr. Haji Kuntowi Joyo pada seri KSD ke-46 ini ya Alhamdulillah sudah dihadiri oleh banyak sekali pembicara pada pagi hari ini Mulai dari Pak Givari dan juga ada Bu Nuraini Setiawati dan Ibu Susi Laning Sihkuntowi Joyo sendiri Dan biasanya untuk pertama-tama ini diawali dengan pembukaan dari Ustadz Lukman Namun sebelumnya ini ada video ya Sebelumnya ada video yang untuk mengantar diskusi pada pagi hari ini Saya izin share screen Dibuka dulu Oh iya baik Sebelumnya mari kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Baik ini ada sedikit pemutaran video untuk membuka diskusi pada pagi hari ini Baik sih Bayan ari dan Oke saya biarkan Ok Mari di sini Bikirhan Terima kasih. 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 tentang kematian, tentang pahlawan, tentang penderitaan. Setamat sekolah menengah pertama, Kunto mengikuti kakeknya di Solo yang menyimpan banyak buku sastra dan ensiklopedi. Pada masa itulah, Kunto mulai melahap karya-karya sastra dunia seperti karya Charles Dickens, Anton Chekhov, dan mulai menulis cerita dan sinopsis. Gairah Kunto dalam sastra makin menggebu ketika tahun 1962 Kunto menjadi mahasiswa di Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada. Di kampus UGM, bakat dan kemampuan Kunto dalam menulis mulai terasah. Novel pertamanya, kereta api yang berangkat pagi hari dimuat di harian jihad. Kumpulan puisi dan cerpennya muncul di berbagai media masa dan beberapa naskah dramanya dipentaskan. Di luar kampus, Wak Kunto bergabung dengan kawan-kawan seniman-seniman Islam dan bergabung dengan partai PERTI. Dan dari kelompok PERTI itu kemudian justru mulai menulis naskah-naskah drama. Walaupun sebenarnya Pak Kunto ketika SMA itu sudah menulis naskah drama yang tidak dipublikasikan. Dan kemudian salah satu drama yang dipentaskan itu di judulnya AP Islam di Majapahit untuk pentas acara KIA, Konferensi Islam Asia Afrika di Jakarta pada Maret 1965. Pada masa kuliah, Kunto banyak menghasilkan karya-karya sastra berbobot yang memperoleh sejumlah penghargaan. Naskah dramanya Rumput-Rumput Danau Binto, Topeng Kayu, dan Tidak Ada Waktu Baginya-Nanya Fatma, Bardadang Kartas mendapat hadiah. Demikian pula, kumpulan cerpennya dilarang mencintai bunga-bunga dan novelnya Pasar juga mendapatkan penghargaan. Bahkan novelnya Khotbah di atas bukit menggemparkan publik sastra di Indonesia. Seperti dulu kalau tidak salah, itu artikel karyanya tentang Khotbah di atas bukit, itu kan waktu itu luar biasa artinya itu ya. Waktu itu sudah begitu. Dan juga beliau sudah aktif dalam kreator dan menulis skrip. Jadi betul-betul memang mempunyai bakat yang luar biasa ya untuk ukuran mahasiswa pada waktu itu. Setamat kuliah tahun 1969, Kunto yang sudah dikenal sebagai penulis muda berbakat menjadi dosen di almamaternya. Pada tahun yang sama, Kunto menikahi Susi Landingsih yang kemudian memberinya dua orang anak, Punang dan Alun. Tahun 1973, Kunto mendapat beasiswa belajar sejarah ke Amerika Serikat dan berhasil memperoleh gelar doktor. Sekembalinya ke tanah air tahun 1980, sebagai dosen, Kunto lebih banyak melakukan kegiatan akademik, diskusi, seminar, dan praktis tidak menulis karya sastra. Meski tidak menulis karya sastra, Sebagai ilmuwan, Kunto melahirkan banyak tulisan ilmiah dalam bidang sejarah dan budaya yang menjadi rujukan dunia akademis. Namun, tiba-tiba cobaan datang. Kemampuan menulis Kunto lenyap seketika ketika dirinya terserang penyakit meningoencefalitis yang melumpuhkan seluruh anggota badannya. Selama dua tahun, Kunto istirahat tidak melakukan kegiatan mengajar maupun menulis karya sastra. Setelah berjuang keras, Kunto yang banyak menyimpan banyak gagasan kembali bisa menulis. Dan sejak itu, cerpen-cerpen dan esai-esainya mengalir deras. Di dalam prosesnya, Pak Kunto terutama setelah sakit itu yang dengan sendirinya harus bergantian menggunakan waktunya menulis keduanya, justru dengan adanya berbagai kelompok dari tulisannya, yaitu yang non-fiksi dan fiksi, itu kelihatannya justru mendorong Pak Kunto semakin asik. Satu waktu ketika menulis fiksi, itu agak lelah, maka nanti sore hari misalnya, itu kemudian menulis yang non-fiksi. Sehingga di file komputer Pak Kunto yang hanya WS6 itu, itu memang sudah ada beberapa file yang belum jadi. Jadi dalam satu waktu, dalam satu hari Pak Kunto misalnya mempunyai jadwal menulis tiga kali sehari, itu bisa tiga macam. Satu mungkin meneruskan novelnya, satu mungkin menulis cerpennya, tapi kemudian yang satunya lagi mungkin menulis yang non-fiksi itu, artikel-artikel itu. Semangat Kunto untuk terus berkarya mengalahkan keterbatasan fisik yang dideritanya. Dengan kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi, Kunto menulis dengan dorongan intuisi tanpa formula dan resep apapun. Hanya dengan satu jari, Kunto Piawai mengendapkan pengalamannya menjadi diksi-diksi politik dan cerita rekaan yang keluar secara spontan, langsung, alamiah, dan sederhana. Sebagai penulis yang kreatif, Kunto punya kebiasaan menyimpan dan mengendapkan gagasannya yang selalu menumpuk. Satu hal yang menurut saya itu adalah suatu kelebihan, Pak Kunto, adalah walaupun satu jari saja yang bisa bekerja karena kemampuan koordinasinya lemah. Jadi satu jari dan jari telunjuk kiri, tunduk kanan itu hanya sebagai membantu untuk safe dan lain sebagainya itu. Itu Pak Kunto punya kesabaran yang luar biasa ketika ide itu sudah sangat begitu besar. Jadi idenya itu kalau sudah keluarkan orang kan mestinya sangat bersemangat sekali. Tetapi pengendalian diri untuk bisa bersabar mengulis satu persatu per huruf itu yang bukan main. Saya melihat mungkin ini baratnya kecil-kecil sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Karena beliau satu jam bisa mengetik mungkin enam jam satu hari gitu ya. Dan kalau dilihat dari cara Bapak mengetik kan pelan sekali satu jari-satu jari. Tapi ternyata dalam waktu satu jam atau mungkin satu setengah jam bisa jadi satu halaman. Kalau kita lihat-lihat satu hari enam jam berarti satu hari bisa jadi mungkin empat halaman. Dan kalau konsisten Bapak setiap hari mengetik satu bulan bisa jadi kata kelas 120 bulan halaman. Lama-lama jadi buku gitu. Seringkali saya nggak mengerti perkembangan tahu-tahu sudah ada buku Bapak lagi yang sudah siap untuk terbit. Dalam keluarga, Kunto adalah sosok teladan yang dibanggakan istri dan anak-anaknya. Kejujuran, kesederhanaan, kerja keras dan kesabaran Kunto menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sebagai ayah, Kunto yang religius selalu berupaya menciptakan suasana kebersamaan dan keriangan di rumah. Meski sakit, dalam keseharian, Kunto yang optimis menatap masa depan menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri. Wajahnya itu selalu senyum gitu loh. Itu yang sangat-sangat berkesan pada saya gitu ya. Dengan senyuman yang selalu ada gitu ya itu rasanya itu tulus dan selalu mengajak untuk selalu dekat dan bersahabat gitu. Saya melihat banyak contoh yang bisa saya ambil. Jadi yang cukup berkesan misalkan bagaimana Bapak menjaga kedisiplinan beliau ya. Jadi setiap pagi selalu rutin Bapak bangun jam sekian, kemudian jam berapa harus makan, setelah itu jam berapa harus mulai mengetik. Dan setelah-setelah semua itu mengalir. Langsung kita aja dan dasarnya berhenti nulis atau makan yang langsung Bapak berhenti. Biasanya Bapak lebih banyak memberikan contoh langsung daripada mungkin terlalu banyak memberikan ceramah atau saya harus bagaimana. Biasanya Bapak langsung bagaimana, gini mungkin dengan ditunjukkan, mungkin dengan Bapak kadang menulis gimana. Saya juga melihat Bapak itu benar-benar tekun, berusaha keras, rajin dan tidak mengenal penyerah. Kunto Wijoyo adalah simbol kegigihan seorang sastrawan yang menaruh komitmen tinggi pada profesinya. Sikap profesionalitas, moralitas, dan integritas pribadinya menempatkan kunto pada posisi yang terhormat. Melalui karya-karyanya yang politik dan bermakna dalam, kunto telah membimbing kita menuju masyarakat yang lebih berbudaya. Kunto layak menjadi tempat berkaca kita semua. Ya baik, itulah tadi video mengenai kiprah beliau dalam dunia kepenulisan dan juga karya-karya sastra beliau. Nah setelah ini mungkin kita akan lebih mendengar bagaimana alam pemikiran beliau dan juga terkait kiprah beliau dan sumbangsi beliau dalam pemikiran keislaman. Nah setelah untuk sesi pertama, seperti biasa akan diawali dengan pengantar dari Ustaz Luqman, para Ustaz Luqman, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihissalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibn alamin wassalatu wassalamu ala aswabilan biha'ibul musali'in wa ala alihi waswabilan jema'in amma ba'du. Ya menyaksikan film tadi, enggak bisa enggak saya merasa terharu. Teringat Bapak Mas Kunta yang Ya Mas Kunta yang sangat baik. Mohon maaf saya agak emosional ya Pak Sisi. Mas Kunta ini guru bagi kita semua. Dan saya kira sebagai guru, beliau adalah guru yang sangat baik. Bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga perilakunya itu pun patut ditadani. Saya pernah cerita ini ke Mbak Susi di forum yang lain, tapi saya akan cerita lagi di sini. betapa mulianya hati Mas Kunta itu sebagai seorang guru yang telaten. Ketika saya dan Almarhum Ma'epriono mengumpulkan tulisan-tulisan Mas Kunta itu yang kemudian diterbitkan oleh Salahuddin Pres pada tahun 1985 diambilkan sejarah umat Islam di Indonesia. kami itu dapat honor. Jadi buku itu dicetak 5.000 kalau nggak salah 5.000 eksemplar dijualnya tak berapa. Pokoknya kami dapat honor itu dari nilai bersih. Jadi tahun itu, tahun 1984, kami dapat 11%. jadi sejuta seratus. Sejuta seratus itu kemudian saya dengan AE berunding ini bagaimana? Ya kami berdua bersepakat sudah yang 500 untuk kita berdua. Untuk saya 250, untuk AE 250, lalu yang 600 itu untuk Mas Kunta. karena beliau yang punya naskah itu. Tapi itu yang terjadi adalah kami bersusah payah meyakinkan Mas Kunta untuk mau menerima yang 600 itu. Karena menurut Mas Kunta, buku ini, ini cetakan keberapa, konsep, cetakan pertamanya malas saya keberapa lagi. Nah menurut Mas Kunta, buku ini katanya, ini bukan karya saya lagi, itu kreativitas Anda berdua. Karena itu Anda yang berhak mendapat realti itu. Kami panu terus itu, berdebat itu akhirnya saya kira lebih setahun itu, baru akhirnya Mas Kunta bersedia, menerima. Jadi sudah berkali-kali kami datang, kami berdiskusi, kami meyakinkan bahwa ini karya Mas Kunta, kami cuma mengumpul-mumpulkan saja. Dapat 250 ribu sudah cukup lah, selebihnya itu Mas Kunta. Jadi begitulah, Mas Kunta mengajar kami, bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal akhlak. Saya kira itu yang paling apa. Jadi Mas Faisal, saya nggak bisa bicara lebih dari itu, nanti Mbak Susi atau Mbak Nur. Buat saya, saya apa namanya, menjadi terbangun kesedaran saya untuk belajar sejarah itu karena Mas Kunta. Dan Mas Kunta itu saya menyaksikan sendiri itu nggak pernah membedakan forum apapun sama itu. Saya pernah ikut cerama Mas Kunta, misalnya ada seminar di IIN, bahwa itu yang hadir para cendikiawan ada Gus Dur, ada Mas Dawaw, ada macam-macam. Saya juga pernah ikut Mas Kunta itu cerama di satu masjid di Samirono. Ya itu tetap saja, bicaranya seperti itu. Artinya, antusiasmenya, nggak karena di sini forum akademis selalu bersemangat, di sini karena masih di kampung, nggak bisa. Nggak, menurut saya biasa, tetap semangat tetap, dan tetap banyak hal yang bisa diambil dari cerama Mas Kunta di masjid, di kampung Samirono. Saya kira itu saja Mas Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustaz atas pengantarnya. Selanjutnya ini mungkin sebelum masuk ke pembicaraan berikutnya, ada sedikit kata pengantar juga dari Bapak Khairil selaku ketua yayasan Salahuddin Budi Mulia. Kepada Pak Khairil, saya silakan. Baik, terima kasih Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa lakawla wa lakwata illa billahi laliladzimah mabadu. Bu Susi Kunta yang saya hormati dan Adi almarhum ya. Pak Ananta Heri Pramono ya mungkin walaupun sudah agak terlambat kepada Mas Heri, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas setunya istri tercinta ya. Mudah-mudahan almarhumah wafat dalam Busunul Khotimah. Dan banyak saya kira para tokoh yang hadir pada pagi hari ini samping Bu Susi selaku istri almarhum almarhum. Juga ada Bu Nur Rahmah Watik Pratiknyo. Jadi beliau berdua itu adalah sahabat dan kebetulan Pak almarhum Watik Pratiknyo dan almarhum Pak Kunta Wijoyo. Itu adalah founding fathers dari Yayasan Salahuddin. Awalnya namanya Yayasan Salahuddin. Tapi ketika kita proses yang terakhir karena dengan adanya undang-undang Yayasan yang baru itu dianggap hilang begitu saja menurut aturan yang ada karena itu kemudian kurang lebih satu setengatan yang lalu kita proses Yayasannya ini kemudian sekarang bernama resminya Yayasan Salahuddin Budimulya yang didirikan tahun 1983 jadi saat-saat indah ketika almarhum Prof. Kunta Prof. Amin Rais Pak almarhum Dr. Watik Pratiknyo dan yang lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu itu saat-saat awal Budimulya itu berdiri itu luar biasa. Jadi karena itu ini adalah suatu penghormatan bagi kami Yayasan Salahuddin Budimulya menghadirkan kembali sosial almarhum Pak Prof. Kunta Wijoyo yang tadi videonya kita saksikan bersama yang luar biasa gitu ya. Jadi ya sebenarnya banyak kenangan tapi saya kira mungkin pada kesempatan yang lain jadi disini juga ada Ustadz Fadhi Pirsi kemudian ada yang lain-lain mungkin ada yang sangat pribadi yang pernah almarhum itu sampaikan pada saya sekian puluh tahun yang lalu dalam rangka kuyonan Mas Hairil jadi kalau saya melihat penderitaan banyak orang maka referensi saya itu cuma satu yaitu sahabat saya sendiri sejarawan yang tadi juga memberikan komentar-komentarnya yaitu Bapak Profesor Joko Suryo jadi beliau mengatakan pada saya Mas jadi kalau soal penderitaan sudah lah referensi saya itu ya sahabat saya Pak Joko Suryo mungkin nanti bisa di elaborasi lebih lanjut bagaimana beliau sebagai seorang sastrawan yang sangat halus bisa melihat fenomena yang disebut penderitaan itu pada diri Pak Joko Suryo kemudian yang kedua tentu saya kira Bu Susi yang luar biasa bahkan beliau lah yang membacakan pidato guru besar pada saat beliau sedang sakit jadi beliau hadir tetapi yang membacakan pidato guru besar itu Bu Susi jadi saya kira sebagaimana juga sampaikan oleh Pak Lukman tadi kita luar biasa bisa berguru pada pada almarhum ini yang luar biasa kedisiplinannya seperti yang diceritakan oleh Anandanya Mas Punang itu saya ingat setelah beliau sembuh itu setiap pagi saya bisa melihat beliau itu jalan dan itu di kilometri kalau tidak salah 5 km per hari kedisiplinannya jadi saya kira ya mari kita dengarkan bersama kesaksian-kesaksian para apa sejarawan dan yang lain-lain tentu yang pertama nanti dari Bu Susi sendiri selaku teman dekat yang luar biasa sangat mendukung karir almarhum itu dan beliau adalah salah satu dari orang Indonesia yang dapat kuliah di sebuah perguruan tinggi sangat bernama di Amerika ya Universitas Columbia ya betul Bu Susi jadi saya kira dari situ banyak lahir para pemenang Nobel ya bahkan ya dalam bidang kimia dalam bidang saya ada salah satu itu yang tokohnya dari Columbia jadi saya kira sumbangan beliau kepada Ayasan Salauddin itu luar biasa sampai eksis sebagaimana sekarang ini jadi saya juga ingin menyampaikan terima kasih sebesarnya kepada Pak Lukman Hakim yang luar biasa jadi ini adalah kapitas selekta seri yang ke-46 yang dengan tekun mendampingi jadi karena itu saya selaku ketua Ayasan ya saya diminta oleh Pak Amin Rais untuk melanjutkan ini dan tentu dibantu oleh para senior dan alumni saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesarnya atas perhatiannya dan mudah-mudahan kegiatan kapitas selekta ini dapat terus berlangsung nah sisi kemanusiaan yang terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan almarhum begini ya awal-awal dulu itu tahun 80-an Yogyakarta tidak seramai seperti sekarang jadi almarhum ini kan termasuk dari segi naik mobil naik sepeda motor itu termasuk tidak terbiasa suatu saat kami ada di pondok itu tiba-tiba beliau hadir dengan sepeda motornya jadi kita kasih tepuk tangan jadi beliau mengatakan ini pertama kali saya naik sepeda motor dari kantor ke pondok pesantren waktu itu disebutnya pondok pesantren Budimu ya jadi saya kira ini cerita-cerita yang sangat mengharukan bagaimana beliau itu yang berkaitan terutama ya tadi kita melihat bagaimana beliau mengetik dengan satu jari yang sampaikan oleh Mas Kunan mungkin selama enam jam hanya kalau orang normal mengatakan hanya empat halaman tapi bagi beliau itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa mudah-mudahan tentu saja kita bisa mengambil hikmah pada acara ini dengan senantiasa menjadikan almarhum sebagai salah satu suri tauladan kita saya kira sebagai sahabat sangat dekat walaupun Pak Amin Rais tidak hadir saya sangat yakin beliau sangat mengapresiasi kegiatan ini itu saja saya kira sekali lagi terima kasih kepada para pembicara Ibu Dr. Nur Aini Setiawati Pak Ifari MA dan sensu para hadirin yang sampai sekarang hadir seratus dua puluhan orang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih kepada Pak Khairil atas pengantaran mengenai ciprah beliau terhadap pendirian Yayasan Budi Mulia Selanjutnya untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Gifari Yuris Tiyadi Assalamualaikum Pak Gifari Waalaikumsalam Suara saya terdengar jelas Sudah masuk Jelas Oke baik Saya Masuk saja Silahkan Pak Gifari Terima kasih baik mohon izin Mas Faisal untuk saya screen sudah tampaknya sudah tampak bagus ya baik eh semula Rahman Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Prof. Hairil selaku Ketua Yayasan Salahuddin Budi Mulia yang terhormat Ibu Susi Unto Wijoyo terhormat Bunuraini juga selaku pembicara dan juga Bapak Ibu guru-guru kami di ruang Zoom ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udzubillah min syurri anfusina wa min sayi'ati a'amalina mayyahdihillah falamudillalah wa mayyiddil falahadiyalah syadalaila luwahu asyadana muhammad anabduh wa rasuluh yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan hadir bersama guru-guru saya Bu Susi Bunur ini guru-guru saya dan sebetulnya awalnya yang harusnya berbicara adalah Majelis Pustaka dan Informasi Pembina Pusat Muhammadiyah yang kemarin kemudian ditugaskan ke saya karena kemarin dibilang kamu harus tanggung jawab karena membuat Life Achievement Award untuk Pak Kunto kemudian coba kamu jelaskan katanya dalam forum MBI ditugaskan begitu Bismillah saya coba kemudian susun beberapa poin dan izin mengaparkan kepada Bapak Ibu sekalian dan tentunya apa yang akan saya sampaikan mungkin akan banyak sekali kekurangan karena saya selaku mahasiswa sejarah tidak sejarah UGM yang belum mendapatkan rezeki bertemu Pak Kunto secara langsung karena saya baru menjadi mahasiswa baru di tahun 2007 sedangkan Pak Kunto sedau di 2005 tetapi saat yang saya rasakan saat menjadi mahasiswa adalah Pak Kunto itu terasa masih hidup begitu di tengah-tengah mahasiswa sejarah karena ya bagaimanapun referensi-referensi kajian sejarah yang kami dapatkan sangat banyak yang ditulis oleh Pak Kunto Ijoyo kemudian juga yang sangat berkesan bagi kami saat menjadi mahasiswa Bu Susi adalah masih ada royalti buku Pak Kunto yang diberikan kepada mahasiswa beliau kepada himpunan mahasiswa jadi ini yang luar biasa amal jariahnya Pak Kunto itu tidak berhenti karena buku itu buku pengantar ilmu sejarah dan royaltinya didedikasikan untuk BKMS badan keluarga mahasiswa sejarah dan ini yang kami masih selalu menjadi murid Pak Kunto meskipun tidak pernah bertemu begitu secara fisik baik saya memaparkan warisan penting Prof. Kunto Ijoyo untuk historiografi Islam Indonesia berikut secara singkat beberapa poin yang nanti saya akan sampaikan dua bagian yakni terkait Kongres Sejarah Muhammadiyah dan tanda kutip ilham dari Pak Kunto tentang pentingnya forum sejarah Muhammadiyah ini dan yang kedua adalah Kunto Ijoyo dan warisannya dalam historiografi Islam Indonesia baik bagian yang pertama karena masih terkait dengan Kongres kemarin di mana kami memilih Pak Kunto sebagai inspirator yang sangat penting dan di momen Kongres Sejarah Muhammadiyah kemarin kami memilih beliau sebagai penerima Life Achievement Award sebetulnya apa pentingnya Kongres Sejarah Muhammadiyah ini kemarin kami menyelenggarakan itu tidak lain yang pertama adalah kami ingin merayakan sangabat historiografi Muhammadiyah secara khusus memang Muhammadiyah mulai ditulis dalam ruang historis itu sekitar tahun 70-an dalam sebuah kajian sejarah 60-an akhir mungkin ya 70-an yang kemudian kami melihat perjalanan sejarah Muhammadiyah yang sudah ditulis oleh para sejarawan ataupun mungkin peneliti ilmu sosial lain dengan corak dengan pendekatan sejarah sudah sudah sekitar 50 tahun sehingga kami perlu merefleksikan seperti apa sejauh mana orientasi historiografi Muhammadiyah yang berkembang dan juga kami ingin mewacanakan pengembangan pendekatan baru dalam historiografi Muhammadiyah yang bagaimanapun harus bisa keluar dari segedar kronik-kronik organisasi sehingga kami ingin apa namanya bagaimana pendekatan baru hadir dengan berbagai perspektif ya yang lebih segar dan juga kami ingin mendorong penulisan cara Muhammadiyah lokal, nasional, dan global agar lebih progresif dan berkemajuan dan yang terpenting sebetulnya saat menyetuskan Kongres ini yang kemudian di dalam Kongres ini adalah mendeklarasikan berdiri yang forum sejarah Muhammadiyah ini tidak lain adalah amanat Pak Kunto tentang perlunya penyegaran organisasi Muhammadiyah ini berbasis profesi jadi tidak hanya berbasis gender itu kritik Pak Kunto dalam sebuah tulisan beliau dan kami berpikir Muhammadiyah merasa sering telat merespon dan kalah dalam mewacanakan sejarah meskipun ini mungkin tujuannya pragmatis tetapi apa namanya itulah kenapa penting menghimpun para sejarawan yang sejarah Muhammadiyah atau dalam level yang lebih luas sejarawan muslim untuk kemudian punya berpiakan meskipun sejarah harus ditulis secara objektif tetapi memang subjektifitas dalam penulisan sejarah itu dipastikan ada dalam setiap kepala sejarawan jadi ini yang kemudian inspirasi dari Pak Kunto ini yang kemudian kami dorong untuk kemudian jadi jadilah Kongres sejarah Muhammadiyah kemarin dan rekomendasi dari Kongres sejarah Muhammadiyah ini ada 10 kemarin jadi yang pertama adalah pentingnya mengembangkan tema dan pendekatan baru dalam penulisan sejarah Muhammadiyah yang keluar dari segedar kronik organisasi kedua amal usaha Muhammadiyah khususnya perguruan tinggi diharapkan menjadi ujung tombak penjagaan sumber-sumber kajian beruang referensi dan arsip Muhammadiyah dengan membuka Muhammadiyah koroner di setiap perguruan tinggi Muhammadiyah kemudian ini pada aspek gerakan arsipnya kemudian juga mengajak para pimpinan persyarikatan dan malusaha Muhammadiyah yang memiliki koleksi pustaka dan arsip Muhammadiyah agar membuka data koleksi kepada perguruan tinggi Muhammadiyah terdekat untuk didata dan berikutnya bisa diakses dengan seizin pemilik berikutnya adalah mendorong gerakan wakaf pustaka dan arsip Muhammadiyah kepada museum Muhammadiyah atau Muhammadiyah koroner terdekat yang kelima adalah mengupayakan penulisan biografi tokoh Muhammadiyah lokal yang berpeluang diusulkan menjadi pahlawan nasional kemudian yang ke-6 mendorong majlis pustaka dan informasi pimpinan pusat Muhammadiyah mengusulkan mandat pendirian program studi ilmu sejarah atau sejarah islam pada mutamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 kepada perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah memiliki sumber daya yang cukup di poin ini ini sebenarnya nanti akan saya tekankan bagaimana Pak Kunto menekankan pentingnya historiografi islam yang kemudian dan itu dibangun melalui program studi sejarah yang saat ini di Muhammadiyah sendiri dari 173 perguruan tinggi baru ada 5 program studi di 5 kampus ini artinya memang keperbiakan Muhammadiyah pada sejarah ini belum cukup baik nah kemudian yang ketujuh mendorong penyusunan sejarah nasional Muhammadiyah yang direncanakan disusun pimpinan pusat yang diharapkan jadi rujukan notoritatif tentang sejarah Muhammadiyah sebagaimana amanat ketua umum dalam kongres dan juga melibatkan forum sejarah Muhammadiyah Alhamdulillah kemudian juga terdeklarasi kemudian mendorong majlis percakapan informasi pimpinan pusat Muhammadiyah menguatkan forum sejarah Muhammadiyah dengan memberikan fasilitas dan komitmen pengembangan sejarah Muhammadiyah di lingkungan persyarakatan Muhammadiyah kemudian mengajak wilayah daerah cabang ranting gerakan penulisan sejarah lokal yang dapat dimanfaatkan untuk suplemen kurikulum mata pelajaran ismubah dan sejarah dan terakhir mendorong lahirnya amal usaha di bidang pariwisata yang meningkatkan yang memanfaatkan sejarah lokal Muhammadiyah untuk edukasi dan merawat memori kolektif sejarah secara menarik nah ini Bapak Ibu yang kemarin dihasilkan dari konekseran Muhammadiyah nah kemudian di salah satu sesi dalam kongres kami kemarin kami memberikan Life Achievement Award kepada 5 serawan dan peneliti sejarah yang memang ketika menentukan 5 nama ini ada ada kritik gitu bahkan Profesor Bambang Perwanto juga mengatakan ini yang layak hanya sebetulnya 2 orang saja gitu yang lain belum gitu tetapi memang kami mempunyai beberapa pertimbangan pertimbangan apa namanya kami melihat bahwasannya Prof. Mitsu Nakamura dan Pak Dabi ini memiliki dedikasi ya menurut sejarah yang menjadi inspirasi sejarawan atau peneliti sejarah berikutnya sejarah Muhammadiyah lokal yang menjadi apa namanya inspirasi dari beliau dan dari Pak Kunto Pak Suwarno dan Pak M.T. Arifin ini pendekatan baru ya dalam penulisan sejarah Muhammadiyah pendekatan ini yang saya kira menjadi khas dari Pak Kunto dan kemarin Alhamdulillah terima kasih rawuhnya Bu Susi di UAD kemudian bisa menerima ini dan bagi kami mungkin ini bukan apa ya pengadaan Pak Kunto sudah sangat banyak gitu mungkin apalah arti penghargaan ini tapi bagi kami sangat bermakna kehadiran Bu Susi saat itu dan juga keluarga Pak Kunto Wijoyo karena Pak Kunto adalah inspirasi bagi kita semua dan harapannya kemudian pendekatan-pendekatan terutama tentunya profetik yang ditawarkan Pak Kunto bagaimana itu diintegrasikan dalam penulisan sejarah ini yang saya kira menjadi tugas berikutnya nah kenapa kenapa kami apa namanya memasukkan Pak Kunto ini dalam penerima Lafayette Award kami ingin merebut sebetulnya identitas Pak Kunto Wijoyo terutama identitas beliau sebagai sejarawan mungkin mungkin ya kalau tadi kita lihat dalam film yang tadi ditayangkan yang kemudian dunia yang lebih banyak dibahas oleh orang-orang setelah wafatnya Pak Kunto mungkin lebih banyak di karya sastra beliau nah ini kami ingin Pak Kunto ini lahir secara akademik sebagai sejarawan maka kami ingin Pak Kunto ini tidak dihilangkan juga peran dan juga kontribusi besar beliau di bidang sejarah dan saya pernah baca dan menonton sebuah film yang lain kalau tidak salah itu kan Pak Kunto yang paling dicintai Pak Kunto adalah 3S yang pertama adalah sejarah kemudian sastra dan tentunya istri tercintai Ibu Silaningse itu yang disampaikan Pak Kunto nah sejarah ini beliau ada sejarawan yang kami merasa penting untuk kemudian harus selalu diingat Pak Kunto ada sejarawan dan kemudian juga Pak Kunto bagian dari umat Islam sebagai intelektual muslim yang tidak boleh dilupakan karena karya intelektual beliau dan juga bagi kami di Persyarikatan Muhammadiyah Pak Kunto adalah seorang kader seorang pimpinan seorang tokoh Persyarikatan Muhammadiyah yang ini juga tidak boleh orang tidak tahu dan ataupun melupakan identitas Pak Kunto yang ini sehingga kami merasa penting untuk kemudian mendorong beliau dalam Kongres kemarin untuk kemudian memperingat lagi warisan-warisan Pak Kunto yang kedua jadi lebih khusus dari sekian banyak saya kira karya Pak Kunto saya ingin mencoba mengkompilasi dalam sambutan Bu Susi saat menerima Life Achievement Award Pak Kunto kemarin mengingatkan salah satu peran besar Pak Kunto adalah dalam bidang sejarah secara umum ya tiga buku ini karena memang ini adalah buku metodologi sejarah yang babon mungkin yang hari ini masih selalu dibaca oleh masyarakat sejarah meskipun mungkin buku pengantar ilmu sejarah Pak Kunto ini simpel dan praktis dan sudah ada beberapa buku pengantar ilmu sejarah lain tetapi apa namanya buku ini yang masih terus dipakai ini yang saya kira luar biasa dan ini yang tadi saya ceritakan yang kami ketika mahasiswa masih menerima royalti dari Pak Kunto ibarat sayangnya seorang guru kemuridnya yang kemudian masih diberikan kepada mahasiswa yang mungkin tidak pernah bertemu beliau ya buku yang kuning ini yang waktu itu kami masih ingat mengurus royalti ke bentang waktu itu nah tetapi di luar ini saya kira ada tulisan-tulisan lain dari Pak Kunto yang juga menjadi penting dan ini harus kita ketahui nah sebagai sejarawan tadi sudah disampaikan Pak Likman terkait buku dinamika sejarah umat Islam kemudian juga ada beberapa esai petani radikal esai petani yang juga dicatat ulang jadi petani pre-e dan mitos politik kemudian ada buku yang lebih utuh pada tidak antologi ini Raja B. Kaulo juga tentunya magnum opus beliau sebagai akademisi ini disertasi beliau tentang Madura yang tadi juga disinggung di film kemudian juga ini yang karya terakhir beliau yang meskipun diterbitkannya setelah Pak Kunto wafat peran berjuasi dalam transformasi Eropa ini saya kira sebagai sejarawan ini beberapa karya yang saya kira monumental dari Pak Kunto artinya beliau memang saya harus akui karya sastra Pak Kunto ini lebih terkenal tetapi tetapi karya-karya sejarah beliau ini saya kira juga signifikan dan harus selalu dibaca dan kemudian diketahui itu yang menjadi penting nah di luar itu yang juga luar biasa sehingga memang gak bisa kami merasa ingin selalu mengenang Pak Kunto hanya sebagai sastrawan ini juga berat karena beliau sebagai ilmuwan sosial beliau sebagai intelektual muslim beliau sebagai budayawan sastrawan ini juga dimensi lain dari pribadi beliau sehingga karya-karya ini menjadi menjadi bukti begitu kan dari masjid kemudian juga politik umat islam budaya masyarakat demokrasi dan budaya birokrasi dan juga tentunya yang luar biasa yang tadi juga sudah dibahas adalah aparatik umat islam ini saya kira tidak apa ya tidak ada alasan lain memang juga harus mengikhlasan Pak Kunto adalah juga seorang budayawan seorang ilmuwan sosial dan lain dan tidak bisa hanya dikungkung dalam satu bidang sejarah nah lebih khusus kemudian Pak Kunto juga mewariskan islam sebagai ilmu saya kira di sini kemudian meskipun Pak Kunto dan murid-murid beliau juga mengakui masih banyak yang harus terus dikembangkan dari wacana yang ditulis Pak Kunto karena memang belum sangat spesifik Pak Kunto menuliskan ini saya kira paradigma islam yang kemudian dimaknai ini kutipan dari ketulisan Pak Kunto dengan menjadikan islam sebagai ilmu sifat subjektif agama islam berubah menjadi sifat objektif ilmu artinya sifat subjektif disemunyikan sifat objektif dimunculkan norma-norma dasar semua agama khususnya islam pada dasarnya memberikan jaminan untuk pelaksanaan objektifikasi ilmu ini yang kemudian perlu direnung-renungkan bagaimana apa namanya paradigma islam dalam sebuah kajian ilmu pengetahuan ini kemudian bisa hadir keberpihakan bagaimana memunculkan warna islam yang terlihat tetapi kemudian dia metodologisnya juga terpenuhi dia juga kemudian tidak otak-otak gato dan sebagainya ini yang kemudian juga menjadi satu rendungan besar nah Pak Konto menulis paradigma islam itu paradigma Al-Quran ini dua buku ini kan terilhami untuk kemudian bagaimana menulis lebih lanjut dari Pak Suparja dan juga Prof. Hedi untuk kemudian seperti apa ingin mencoba merumuskan lebih lanjut dari apa yang Pak Konto sudah tulis tetapi ini dari Pak Konto paradigma Al-Quran adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas bagaimana Al-Quran memahaminya tetapi rupanya konstruksi pengetahuan itu juga memungkinkan kita merumuskan desain besar mengenai sistem Islam masuk dalam hal sistem pengetahuannya jadi disamping memberikan gambaran aksiologis Al-Quran juga berfungsi untuk memberikan wawasan epistemologis jadi ini yang Pak Konto konsepsikan dalam paradigma Al-Quran paradigma Islam ini nah bagaimana kemudian paradigma Islam ini dimenai penulisan sejarah ini yang kemudian menjadi menarik Pak Konto menulis pembabakan dalam dalam sejarah Islam Indonesia ini adalah periode mitos periode ideologi periode ilmu ini yang sangat terkenal dari refleksi Pak Konto kalau periode mitos itu ya paralogis mistik kemudian juga magis begitu kemudian periode ideologi ini rasional tapi masih dengan pengetahuan yang a priori beranggapan sebelum mengetahui ini yang sejarah umat Islam ataupun mungkin penulisan sejarah tentang umat Islam ini masih terjebak di sini sehingga bagaimana ditarik menjadi di periode ilmu ini bagaimana menghadirkan objektifikasi dan juga integralisasi memujudkan Islam rahmatanil alamin dalam ilmu pengetahuan ini yang kemudian perlu menjadi renung-renungan begitu baik nah lebih khusus saya ingin mengajak Bapak Ibu memperingat ulang tulisan Pak Kunto di Paranigma Islam di bab 25 disini tentang historiografi Islam Pak Kunto menulis tentang historiografi Islam kurikulum untuk reedukasi sejarah nah ini yang saya kira penting dan menjadi warisan penting Pak Kunto tentang bagaimana seharusnya sejarah apa namanya penulisan penulisan sejarah Islam itu kemudian diwacanakan nah Pak Kunto menulis perlu orientasi baru dalam subjek pendidikan sejarah yang meliputi substansi teori dan juga metode kemudian yang kedua poin lain yang disampaikan disini adalah dominasi penulisan historiografi Islam oleh peneliti barat yang barat oriented ini yang diakibatkan kesadaran yang kurang atas sejarah sendiri kesadaran umat Islam yang kurang atas sejarah sendiri itulah kenapa kemudian sejarah kita ditulis oleh peneliti barat nah ini yang apa namanya dikritik sama Pak Kunto kemudian juga dalam sejarah peralian dunia prestasi Islam tidak banyak disebut itu kenapa karena umat Islam tidak menulis sejarah sendiri dan ini Pak Kunto sebut dengan sangat keras ditulisan beliau ini adalah ketidakbencusan umat Islam dalam menangkap peradaban Islam sendiri jadi dalam peradaban Islam itu sudah diberi inspirasi bagaimana seharusnya sebuah konstruksi sejarah Pak Kunto menunjukkan contohnya dalam bagaimana metode verifikasi dalam ilmu hadis kenapa menjadi sangat jauh dalam tradisi Islam apa namanya di masa Islam di Indonesia ketika awal historiografi tradisional kita istilahkan begitu seperti babat legenda dan lain-lain itu hikayat itu masih cenderung terjebak pada mitos ini daripada fakta padahal awal mula perkembangan Islam itu sangat mencerahkan dengan adanya konsepsi dalam ilmu hadis yang verifikasi ini dari mana dari mana apa namanya perkataan Rasul itu bagaimana diturunkan turunkan lagi turunkan lagi itu yang saya kira menjadi jauh dari apa yang kemudian muncul dalam tradisional Islam di Indonesia kemudian juga dalam penulisan secara modern secara muslim ini juga lebih banyak memperhatikan tradisi rasionalis barat dibanding peningkatan Ibn Khaldun Pak Kuntum menyebut Ibn Khaldun tidak kalah dalam metode investigasi kritis dan juga metode sejarahnya tetapi kenapa tidak banyak apa namanya beliau diakui sebagai bapak sejarah ya tetapi kemudian tidak banyak diselami betul filsafat pemikiran Ibn Khaldun ini dan Pak Kuntum mengajak dalam penutup pengantar beliau adalah perlu dilakukan dekolonisasi historiografi dengan menggantikan eurocentrisme dengan asiasentrisme tetapi saya memaknai asiasentrisme disini islamosentrisme yang diinginkan Pak Kuntum meskipun secara eksplisit ditulis asiasentrisme disini memang dalam kongres dalam seminar sejarah pertama itu kan sudah diwacanakan Indonesia sentrisme nah saya kira islamosentrisme ini juga apa namanya menjadi menjadi penting sudut pandang apa namanya islam seperti apa nah itu di subab berikutnya Pak Unto menuliskan tentang tujuan pembelajaran sejarah islam ini saya kira menarik dan kalau dalam sejarah kami kenal dulu meskipun saya belajarnya ilmu sejarah bukan pendidikan sejarah tetapi saya sadar betul sejarah ini seharusnya diajarkan ibarat dokter memberi dosis obat kalau kepada sekolah dasar beda dengan di sekolah menengah dan juga di perguruan tinggi dosisnya akan berbeda nah sekolah dasar ini lebih kepada membangkitkan imajinasi romantik kebanggaan terhadap kepribadian muslim misalnya dan bahan akan berbuat perbuatan soleh dan juga apresiasi atas warisan budaya Islam ini yang Pak Kunta tulis jadi lebih kepada agar kita bangga dengan apa yang terjadi pada orang-orang terdahulu yang soleh kemudian juga lebih membangkitkan tanda kutip imajinasi romantik kalau di dalam perspektif secara nasional nasionalisme begitu tetapi kalau dalam perspektif secara Islam tentang kecintaan atas Islam atas Rasulullah atas sahabat dan juga mungkin kalau dalam sejarah Islam Indonesia tentang ulama pejuang di masa lalu nah di level menengah ini bagaimana kemudian juga ini ada istilah Pak Kunta yang menarik adalah sejarah etik bagaimana sejarah etik ini didorong kemudian membentuk kesadaran sejarah jadi Pak Kunta dari tulisan ini saya merenungkan oh ya kesadaran etik ini menjadi penting untuk membangun sebuah kesadaran sejarah nah seperti apa pengajaran etiknya itu kemudian bagaimana mendorong terlibatan sejarah kemudian panggilan partisipasi dalam sejarah dan juga ideologi aktivisme sejarah saya pernah membaca salah satu tulisan Pak Kunta lain itu adalah bagaimana bagaimana kita menjadi manusia yang apa namanya punya peran yang kemudian dicatat dalam sejarah nah ini yang saya kira di sekolah menengah kemudian ditekankan bahwasannya kurikulum pendidikannya adalah selain ketika selain mendapatkan inspirasi juga pada aspek tersebut bagaimana kelak kita akan menjadi seorang yang ditulis dalam sejarah peran Pak Kunta menggunakan istilah yang sangat khas itu di aktivisme sejarah ini yang poin ini kalau di dalam Islam sebagai ilmu itu dikritik Pak Hedi karena Pak Hedi Prof Hedi tidak cukup memahami apa maksud aktivisme sejarah yang dimaksud Pak Kunta di sini nah ini yang saya kira jadi menarik dan terakhir di perguruan tinggi adalah bagaimana kritis terhadap masa lalu dan menganalisis fenomena historis ini yang lebih tinggi lagi dan juga menyadari bahwa sejarah sangat terbuka untuk berbagai alternatif dan tiga program utama ini yang sangat menarik yang perlu mungkin direnung-renungkan lagi warisan Pak Kunta di sini adalah beliau menyebut Islam Islamic Civic Islamic Civic ini seorang Muslim yang menjadi bagian dari warga negara yang bagaimana kemudian itu harus dididik bagaimana keindonesiaan dan keislaman sebenarnya kita sedang Pak Kunta sedang berbicara di situ dan penyiapan guru sejarah dan training sejarawan ini yang Pak Kunta harapkan kemudian beliau menulis tawaran berburu mata kuliah dalam pengajaran sejarah Islam itu yang sangat penting dan substantif ada lima nanti lebih detil karena mungkin waktu bisa dibaca lebih detil di sini ada sejarah Islam kemudian historiografi muslim sejarah peradaban Islam Islam dan dunia dan sejarah regional dan nasional Islam ini menarik pilihan-pilihan ini Pak Kunta mengulangi beberapa kali di tulisan beliau di bab 25 ini sehingga saya kira beliau menekankan pentingnya beberapa poin-poin mata kuliah substantif ini nah kemudian beliau juga mengkonsepsikan teori sejarah Islam jadi beliau mengkritik historiografi umat Islam yang reaksioner misalnya pemilihan tulisan atau diksi atau judul sejarah respon Islam terhadap Barat ini Pak Kunta tidak setuju harusnya diganti dengan ungkapan perjuangan internal dan eksternal umat Islam misalnya kemudian juga kerangka konsep alimu sosial Islam ini berdasarkan Quran Sunnah dan kemudian sejarah masyarakat muslim ini adalah fenomena multidimensional dengan iman sebagai pusatnya nah ini yang samanya Pak Koto menarik bukan sejarah orang suci tetapi sejarah umat dengan dimensi spiritual dan material ini kan perlu perlu tafsir untuk mencerna tulisan Pak Kunta ini kemudian juga klasifikasi dan diferensiasi dalam tulisan sejarah ini dalam rangka menunjukkan kekayaan aktivitas manusia dan rahmat Allah artinya ada orang yang mungkin religius ada orang yang liberal itu tulisan Pak Kunta itu ya tidak lain karena itulah kekayaan aktivitas manusia dan rahmat Allah kemudian metodologi sejarah Islam sini ada calon sejarahan harus didekatkan dengan sumber-sumber asib Pak Kunta menulis secara spesifik karena di sejarah Islam asib berbahasa Arab atau non-Arab kemudian publikasi asib dunia Islam juga masih belum banyak sehingga ini juga satu tantangan tersendiri proses verifikasi validasi ini sangat penting dan juga harus komitmen dengan kebenaran sejarah tidak boleh disembunyikan apapun hasilnya itu yang kemudian harus diterima oke sebagai penutup Kunta Ujoyo mencipta-citakan sebagai seorang sejarawan untuk hidup dalam realitas dunia tidak hanya menceritakan masa lalu namun juga memandang masa lalu sebagai abstraksi dari masa depan jadi penghargaan kemarin bukan sekedar mengenang jasa beliau tapi juga bentuk bakti dari generasi jalan Muhammadiyah yang telah beliau tanam sebagai bibit dari sebuah amal peradaban Pak Kunta sebagai seorang sejarawan dan intelektual kini telah tiada dengan mewariskan ribuan amal pemikiran yang buahnya kini telah ia semai dan dalam kongresoran Muhammadiyah kemarin beliau hadir kami merasa beliau hadir melalui generasi melalui gen anak-anak ideologisnya yang tengah tumbuh sebagai sejarawan dan pejuang persyarikatan dalam rangka terus menggali peradaban umat Islam saya kira itu mohon maaf jika ada banyak kekurangan sebagai penutup ini yang dipesankan Pak Kunta harus menunjukkan bahwa masyarakat Muslim adalah sebuah entitas yang mempunyai kesadaran diri yang tidak menerima peranan hanya sebagai objek tetapi subjek demikian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb baik terima kasih Pak Jifari atas maparannya menarik sekali bahwa selain sebagai figur sastrawan beliau juga merupakan figur sejarawan dan juga pemikir intelektual muslim selanjutnya sesi berikutnya akan saya serahkan kepada Ibu Dr. Nur Aini Setiawati Assalamualaikum Bu Nur Aini Waalaikumsalam Wr. Wb Ibu kabar sehat Ibu Yeh baik Mas Mas Faisal Baik monggo Ibu saya silakan waktunya Saya share screen ya Mas Ini monggo Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak yang kami hormati Saya terima kasih Sudah beberapa kali diberi kesempatan untuk membagi ilmu saya di forum yang sangat luar biasa ini Terima kasih kepada Bapak Yul Kifli dan juga Ustadz Yul Kifli dan Ustadz Lukman Nah pada kesempatan ini saya diberi tema untuk menjelaskan apa sebenarnya perjuangan dakwah dari Prof Kunta Wijaya tahun 43 hingga 205 Nah tadi Mas Gifari sudah banyak sekali ya menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh Prof Kunta gitu ya Nah Saya mulai dari biografi Pak Kunta yaitu bahwa nanti mungkin kalau ada salahnya ya Bu Kunta bisa bisa apa namanya mengkoreksinya Jadi Prof Kunta Wijaya itu ya Yang saya ketahui saya itu menjadi muridnya sejak masuk di S1 itu sudah Sudah diajarkan ilmu-ilmu oleh Prof Kunta Wijaya Saya sangat terima kasih Ilmunya yang sangat dalam, sangat luas, sangat luar biasanya Jadi beliau kalau mengajarkan ilmu sejarah itu sampai dalam sampai akar-akarnya Tidak hanya dalam permukaan saja Artinya bahwa ketika berbicara persoalan sejarah untuk menuliskan histori as actually yang benar-benar terjadi Itu kemudian merekonstruksi menjadi historiografi itu perlu pendalaman yang sangat luar biasa Artinya bahwa murid walaupun sudah masih S1 itu diharapkan bisa membuat konsep-konsep ataupun apa ya Teoretik, analisis yang sangat mendalam Meskipun itu adalah bagaimana menganalisis fakta-fakta historis yang ditemukan Nah Prof. Kunta Wijaya, alamakum Pak Kunta ini adalah seorang budayawan, sastrawan, sejarawan dan juga pemikir Islam Beliau kalau melihat dari latar belakang historisnya Lahir di Bantul, 18 September 1943 Kemudian setunya itu 22 Februari 2005 Ini adalah suatu perode yang sangat panjang Apa yang digeluti oleh Pak Kunta Berbagai persoalan peristiwa yang menjadi latar belakang Latar belakang Pak Kunta Sehingga bagaimana Pak Kunta itu bisa menjadi seorang budayawan, sastrawan, sejarawan dan ustad Atau pemikir Islam Nah ini yang saya lihat adalah beliau hidup dalam keluarga priayi Priayi karena keluarga dari Demang ya Pak bapaknya itu atau eyangnya gitu Nanti Bu Kunta nanti bisa menjelaskan Dari situasi yang kejauhan itu Kemudian juga keluarga dari seniman Ya ini mengalir seni sastranya ini disini Dan juga harus menjadi seorang santri gitu ya Keluarganya menekankan bahwa Dia adalah dari Pak Kunta Supaya mempelajari agama Islam Dan juga pilihan dari keluarga Supaya apa? Belajar formal keagamaannya Di mana? Di madrasah Ibti da'iyah Di Ngawongo Kemudian SMP-nya di Klaten SMA-nya di Solo Dan S2-nya Magister American History Ini diperoleh di Universitas Connecticut Connecticut America Serikat tahun 1974 Dan kemudian S3-nya itu PhD Ilmu Sejarah di Universitas Kolumbia Nah ini suatu hal luar biasa ya Pendidikannya itu Jadi sudah punya latar belakang keislaman Yang kuat Kemudian dari sisi ilmiah itu sampai ke Kolumbia Yang mana ilmu-ilmu sejarah diambil Belajar juga ya Tentang sejarah barat itu seperti apa Nah selanjutnya beliau mengajar di Fakultas Sastra Dulu namanya Sastra Fakultas Ilmu Budaya Sekarang di Gajah Mata Nah kebetulan Saya Waktu jadi mahasiswa itu Apa ya Sangat-sangat melihat bahwa Pak Gunto ini Punya suatu ilmu yang sangat mendalam Kemudian di satu sisi Beliau pernah melibatkan saya dalam penelitiannya di Madura Di Madura saya diberikan cara-cara Beberapa mahasiswa waktu itu Beberapa asisten dosen itu sudah menjadi asisten dosen Beberapa itu diajarkan di sana Bagaimana cara riset Riset sejarah itu seperti apa Itu ternyata tidak mudah Jadi penulis sejarah itu tidak mudah Harus betul-betul mencapai sumber Baik sumber yang Dari awal peristiwa itu Muncul itu harus ditemukan Kapan ya pertanyaan 5W1H itu ditekankan Kemudian Di situ ke saya diajarkan juga Bagaimana mencari sumber-sumber kuno Di Madura itu Kemudian bagaimana menganalisis Dan sampai bagaimana Membuat suatu konsep-konsep yang ada di sana itu harus dijelaskan Konsep yang ditemukan dijelaskan Kemudian di Bagaimana sehingga menemukan Teori-teori baru harapannya seperti itu Nah Selain itu beliau juga sangat luar biasa dalam penulisan karya-karya sastra Tadi Mas Gifari juga sudah menjelaskannya Itu buku-buku tentang Islam kolumnis di berbagai media dan aktivis Muhammadiyah juga Dan sangat sering ini menjadi penceramah di mesinnya saya Waktu masih mahasiswa juga pernah ketemu Pak Kunto ini di kauman sedang memberikan tausiahnya Bagaimana pergerakan umat Islam yang ada di Indonesia itu Saya masih ingat sekali begitu dalam Tapi kalau mendengarkan Pak Kunto itu harus dari awal Kalau nanti kita sudah lengah sedikit nanti bisa kehilangan Karena kadang-kadang saya ketika mahasiswa itu Ya betul-betul saya dengarkan Dan ketika saya itu lengah ya Karena ada sesuatu yang mungkin saya apikan itu jadi hilang Tidak sampai mana ini Ini harus berpikir lagi Karena memang pemikiran Pak Kunto ini sangat mendalam Nah karya-karyanya sangat luar biasa, istimewa, dan bermutu yang saya lihat Kemudian juga bagaimana cara menjelaskan atau mengungkapkan ide-idenya Yang dari sangat yang sederhana itu kemudian dikembangkan Dengan yang sangat logis, sistematis, dan kerangka berpikirnya itu sangat mendalam Nah ini karya-karya beliau itu juga menghubungkan Antara ilmu-ilmu saintifik, sosial, estetika, kultural, sosial ekonomi, dan politik ini Betul-betul sangat dipikirkan dan bagaimana bisa sangat sinergis Dengan tema yang Pak Kunto geluti Nah ini yang diajarkan oleh beliau Sehingga saya sangat berterima kasih sekali Menjadi muridnya Pak Kunto ini Saya bisa bagaimana membuat tulisan Yang sesuai metodologis itu seperti yang diinginkan oleh Pak Kunto Walaupun saya mungkin tidak seperti Pak Kunto Luar biasa saya melihat bahwa ketika pulang dari kantor itu Dijemput oleh Bu Susi Nah Bu Susi yang nyetir Pak Kunto itu di sebelahnya dengan membaca Jadi intinya read, read and read Dengan muridnya juga mengajarkan Kamu harus ikrok, harus membaca Membaca dan membaca Sejarah itu tanpa membaca Kalau kuliah di sejarah tanpa membaca itu Monsen tidak akan menghasilkan apa-apa Hasil karya tidak akan menghasilkan Nah ini jadi banyak sekali kumpulan-kumpulan Dan apa-apa karyanya tentang sastra baik Dramanya yang pernah punya award gitu ya Rumput-rumput danot bintu ini Mendapatkan Nobel Kemudian juga cerpen dilarang mencintai bunga-bunga Ini sangat menarik saya Membacanya itu mengalir dan senang sekali waktu itu Saya masih mahasiswa senang membaca tulisan-tulisan karya sastra Pak Gunto Juga penghargaan dari masjid sastra Asia Tenggara Ini sangat menarik sekali Nah ini buku-bukunya banyak kurang lebihnya 50 karya ya Sekitar 50 karyanya Pak Gunto ini Nah paradigma Islam ini juga menarik sekali Ini saya baca juga tentang pengantar ilmu sejarah Nah pengantar ilmu sejarah itu juga ada tulisan lagi Tentang metodologi sejarah ini yang nanti bisa kita lihat banyak sekali Ini yang karya sastra ini bahasanya mengalir enak Dan juga bisa mengikuti ketika membaca itu Nah ini karya ilmiah itu seperti misalnya metodologi sejarah ini Nah pembahasan yang diungkapkan dalam buku metodologi sejarah Juga tadi pengantar sejarah itu Ini berkaitan dengan apa? Ya sejarah mencakup sejarah sosial Sejarah sosial itu masuk Berbagai macam pendekatan itu masuk di sana Bisa berbagai peristiwa itu bisa masuk Jadi sejarah sosial, sejarah kota, sejarah perdesaan Ini yang juga menghasilkan tulisan radikalisasi petani Sejarah ekonomi perdesaan, sejarah wanita Sejarah kebudayaan, sejarah agama, sejarah politik Sejarah pemikiran, biografi, dan sejarah kuantitatif Ini metodologi ini yang sangat menarik Bagaimana sejarawan itu tidak dibatasi dengan tulisan-tulisan yang politik saja Ada dulu-dulu itu kalau nulis tentang tokoh-tokoh politik, peristiwa politik Nah ini Prof Kunto Pak Kunto ini mengajarkan sejarah sosial Sejarah yang ada dalam masyarakat Seperti Gudeg Jogja itu pun bisa dituliskan Tapi bagaimana cara menulis untuk mendalami peristiwa itu Supaya dihubungkan dengan cara mendalam Dan dikaitkan dengan masyarakat, stratifikasi masyarakat Misalnya kuliner Kunir di jaman keraton itu juga Apa yang sudah dimakan itu apa ya Orang-orang keraton itu ya Elit-elit di atas itu apa Kemudian itu jadi mengajarkan hal-hal Metode yang seperti itu Semua bisa ditulis yang berkaitan dengan Hal-hal yang penting dalam histori itu Kemudian juga menyoroti adanya perkembangan Sejarah yang makin bersifat Lintas budaya, lintas ilmu itu Mempelajari perkembangan bersama ilmu-ilmu sosial lainnya Seperti geografi, linguistri, sosiologi, antropologi Ini jadi sejarah meminjam pendekatan dari ilmu-ilmu sosial lain Nah ini sangat menarik Sehingga nanti kekuasannya itu sangat bisa mendalam Jadi dari sumber-sumber histori as actually yang benar-benar terjadi Kemudian bagaimana merangkai, merekonstruksi sampai terjadi historiografi Nah ini hal yang sangat menarik bagaimana yang diajarkan oleh Pak Kunto Yang mewarisi pada murid-muridnya itu Dan juga pada masyarakat pada umumnya Pada Muhammadiyah dan Aisyah Itu bahwa ilmu yang digeluti oleh Pak Kunto Ini sangat bermanfaat sekali Nah tapi ini juga tentunya sebagai ilmu sejarah itu tetap harus memiliki kaedah-kaedah Seperti tidak hanya secara komprehensif Tapi kaedah-kaedah bagaimana sifat yang diakronis, memanjang dalam waktu Jadi sejarah itu proses histori, proses perubahan dan perkembangannya itu harus ditampakkan Nah ini pelajaran dari Prof. Kunto Itu supaya ditampakkan itu Kemudian menurut Pak Kunto disini bahwa Dikala banyak orang atau ilmu sosial itu Juga tidak banyak menggunakan pendekatan kuantitatif Padahal ini sangat penting Kalau misalnya bicara persoalan kajian ekonomi Nah itu sangat penting ditentukan Kuantitatifnya itu Angka-angka itu ya perlu Misalnya kalau zaman sekarang itu COVID-19 itu sedang banyak berkembang Nah ini bisa kita lihat statistiknya Kita bikin statistiknya atau meminjam dari ahli kesehatan yang sudah punya statistik Itu kemudian dijelaskan bagaimana itu bisa terjadi seperti itu Tapi tidak bisa dilepas bahwa sejarah itu harus ditarik ke belakang Misalnya bicara COVID-19 tentang influenza Bisa kita tarik dulu-dulunya itu sebenarnya sudah ada Tahun 1918 itu influenza itu sudah ada seperti apa Kemudian bagaimana penanganannya itu ternyata hampir mirip Oleh karena itu sejarah itu bisa untuk mempredik mempredik Jadi dengan peten-peten of history itu yang ada Kemudian bisa untuk mempredik Jadi apa peranan umat Islam pun juga begitu ya Bagaimana gerakan-gerakan masyarakat Islam yang ada di Indonesia Bagaimana bisa munculnya Nadatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah Nah itu semua Dan sampai sekarang pun bisa ilmunya dengan peten-peten of history yang diajarkan oleh Prof. Kunto Itu bisa menghasilkan tulisan yang sangat mendalam ya Kalau kita ikuti begitu Jadi sekarang umat apa Islam itu memang sedang mendapat cobaan yang berat Kalau kita melihat peristiwa-peristiwanya Artinya itu bisa ditulis dengan sangat mendalam Banyak aliran-aliran masyarakat yang muncul juga gitu Sehingga juga apa ya ada dari luar itu ada yang mengatakan Islam si'ah yang tentunya itu Kalau melihat karakter apa indikator atau karakternya itu bukan Islam gitu Nah itu hal itu seperti itu bisa ditulis dengan metode metodologinya Prof. Kunto Nah juga ini yang dijelaskan juga untuk sebagai model itu dinamika umat Islam Indonesia Itu memitakan sejarah perjalanan ya Umat Islam di Indonesia bagaimana menganalisis secara struktural dan kultural Ini yang dapat menjelaskan peran penting umat Islam di Indonesia Ini bisa bagaimana secara sistemik itu untuk menjawab tantangan ke depan Nah kemudian kita lihat juga kedalaman dalam tulisan radikalisasi petani Nah ini juga bagaimana Pak Kunto itu bisa ya bisa menuliskan segala dari berbagai dimensi itu luar biasa Umat Islam juga apa historisnya itu diungkapkan tapi ini juga radikalisasi petani ini Jadi keterlibatan petani dalam politik di Indonesia ini Nah ini di perdisaan ini yang mana ada tuan tanah dan petani penggarap Kemudian bagaimana itu dari fakta-fakta historisnya itu Waktu itu adalah komunis juga masuk di situ ya Ini dimana komunis ini PKI mengkonsentrasi tanah Dan mayoritas petani adalah pekerja di dalam itu Dan kemudian juga ketegangan kultural antara santri dan abangan Nah seperti hal-hal itu sangat bisa mendalam kita rekonstruksi Nah itu-itu yang diajarkan oleh Pak Kunto Jadi ilmunya memang sangat luar biasa, sangat istimewa, sangat mendalam Nah kemudian masih banyak lagi ya budaya dan masyarakat Kemudian pengantar ilmu istilah Nah ini yang berkaitan dengan disertasinya ini adalah perubahan sosial di Madura Nah saya sangat senang sekali itu ya melihat kondisi di Madura ketika diajak riset di sana Nah itu bagaimana umat Islam yang ada di Madura dan perubahan-perubahan sosialnya Kemudian Islam sebagai ilmu Sebagai ilmu tadi juga sudah disinggung oleh Mas Givari Menurut Pak Kunto disini ada kelemahan islamisasi pengetahuannya Jadi yang bergerak dari konteks yang sudah ada kemudian bergerak ke teks Nah ini dari konteks itu yang sudah ada ini kita bisa menunggu dari luar Untuk menemukan pengetahuan baru itu Kemudian melihat pengetahuan dari sudut pandang Islam Nah jadi kalau Pak Kunto menawarkan apa gagasan pengilmuan Islam itu membalik metodenya Jadi tadinya dari konteks ke teks ini membalik dari teks ke konteks Jadi dari ajaran-ajaran Islam yang ada dari Al-Quran hadis Itu kemudian digeret, diambil ke konteksnya, konteks sesuai dengan perkembangan zamannya Jadi intinya bahwa kita melihat dalil-dalil dari ajaran Islam Kemudian menerjemahkan dalam konteks yang relevan dengan zamannya Dan nanti akan menghasilkan apa ilmu pengetahuan yang lebih ilmiah Jadi bukan hanya dokterin-dokterin agama saja Itu yang diajarkan, tapi ini tidak mudah Apalagi nanti kalau kita sudah masuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Prof. Kunto Itu tentang ilmu sosial profetik Nah ini menarik sekali, saya senang sekali ini Jadi sejarawan yang saya amati di prodi saya belum tergerak untuk bagaimana mengembangkan Atau mengikuti ide-ide Pak Kunto tentang ilmu sosial profetik Tapi ketika saya membaca ini ingin sekali meneruskan apa yang digeluti oleh Pak Kunto Jadi ilmu sosial profetik itu berpendirian bahwa sumber pengetahuan itu ada tiga Yaitu realitas empiris, rasio, dan wahyu ini Nah ini ilmu sosial profetik ini memang bertentangan dengan paham positifisme Ini yang memandang bahwa wahyu sebagai bagian dari mitos Nah sementara apa secara metodologis ilmu sosial profetik itu jelas berdiri dalam posisi yang berhadapan-hadapan dengan positifisme Jadi ilmu sosial profetik yang dibangun oleh Pak Kunto ini menolak klaim-klaim positif Seperti klaim bebas nilai, klaim bahwa yang sah sebagai sumber pengetahuan adalah fakta-fakta yang terindra Nah ini juga salah satu gagasan beliau yang sangat populer di kalangan akademisi ini Adalah ilmu sosial profetik yang berpicak pada tiga pilar itu tadi Humanisasi, membina kemanusiaan manusia Kemudian juga liberasi, liberalisasi Ini membangun kemajuan kehidupan sosial dan juga transendensi Ini bagaimana menciptakan kerindahan pada hidup yang abadi Nah ini sudah masuk filosofi ini Nah jadi kalau kita lihat humanisasi di sini adalah bagaimana kita melihat apa yang diajar oleh Pak Kunto Itu juga konsep diramu dengan konsep humanisasi itu Itu artinya bahwa bagaimana ya menghilangkan kebendaan, ketergantungan, keterasan, kebencian ini dari manusia Nah ini Pak Kunto mengusulkan humanisme teosentris Ini sebagai ganti dari humanisme antroposentris Nah ini sangat menarik Nah untuk mengangkat apa? Kembali mengangkat martabat manusia Nah dengan konsep ini manusia itu harus memusatkan diri pada Tuhan Tapi tujuannya adalah apa? Untuk kepentingan manusia sendiri Nah perkembangan peradaban manusia ini tidak lagi diukur dengan rasionalitas saja ya Tapi juga dengan transendensi Jadi humanisasi ini diperlukan dengan apa? Karena apa? Masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan yang akut Yaitu dehumanisasi Objektivasi teknologi, ekonomi, budaya, negara Kemudian juga agresivitas Agresivitas kolektif, kriminalitas dan loneliness Atau privatisasi individual Ini sangat menarik sekali Tapi memang harus menyatakun dalam mempelajari ilmu profetik itu Kemudian kalau kita lihat nilai-nilai liberatif Ini dalam ilmu sosial profetik Ini dibahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial Yang memiliki tanggung jawab profetik Untuk membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan Pemerasan, kelimpahan dominasi struktur yang menindas Dan hegemoni kesadaran palsu Hal-hal seperti ini sampai sekarang peristiwa itu berkembang Berproses Jadi hal-hal seperti inilah yang harus perlu terus dikaji Nah, juga kalau Pak Kunta juga melihat bahwa Jika maksisme dengan semangat liberatifnya itu justru menolak agama Yang dipandangnya konservatif Ini ilmu sosial profetik buktidak Justru apa? Mencari sandaran semangat liberatifnya Pada nilai-nilai profetik transcendental Dari agama yang telah ditransformasikan menjadi ilmu yang objektif faktual Nah, transcendensi sendiri itu apa? Ini merupakan dasar dari dua unsur yang lainnya Transcendensi ini tidak menjadikan nilai-nilai transcendental Keimanan sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban Jadi transcendensi itu menempatkan agama pada kedudukan yang sangat sentral Dalam ilmu sosial profetik Jadi memang ukuran Al-Quran hatis itu memang dipegang teguh Untuk bagaimana menjadi pisau analisa dalam kehidupan sehari-hari Nah, ini saya kalau mengikuti Prof. Kunta itu Ya harus betul-betul serius Mendalam, teoritinya sangat mendalam Bagaimana menghubungkan antara ilmu profetiknya Kedalam tulisan yang Kejadian sehari-hari, peristiwa sehari-hari itu masih sangat sulit Nah, oleh karena itu Nah, memang Pak Kunta memang belum selesai sampai Sampai akhir dari ilmu sosial profetik ini Nah, oleh karena itu nanti Banyak kawan-kawannya yang punya greget tadi Mas Givari juga sudah menyebut profeti Itu yang dulu menurut ceritanya Beliau dipanggil oleh Pak Kunta Untuk dijelaskan tentang ilmu profetik Dan apakah mau untuk mengembangkan ilmu profetiknya Pak Kunta ini Sehingga ada rentetan ilmu ini bisa bermanfaat Jadi kebetulan Prof. Edi ya mau itu ya Mau melanjutkan dan menghasilkan tulisan tadi Yang apa namanya ini Jadi paradigma profetik Islam Nah, ini yang apa Di sini juga Pak Prof. Edi itu juga Men-setir ya tulisan Pak Kunta Pikiran-pikiran Pak Kunta Kemudian mengembangkan apa ilmu ya Ilmunya Pak Kunta ini sampai bertingkat-tingkat gitu Nah, jadi kalau kita lihat unsur-unsur dari tarahan sendensi ini adalah pengakuan tentang apa Tentang ketergantungan manusia pada Tuhan Kemudian juga ada perbedaan yang mutlak antara manusia dan Tuhan Kemudian pengakuan adanya norma-norma mutlak dari Tuhan yang tidak berasal dari akal manusia Akal manusia tidak bisa menjangkau ya Tidak bisa menjangkau untuk melihat Tuhan Kalau misalnya Orang mengatakan Saya sebelum melihat Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak akan masuk Islam Tidak akan sholat Tidak akan Ini tidak akan bisa ya Karena kemampuannya juga terbatas manusia itu Dan kemudian dalam ayat-ayatnya itu nanti kalau kita lihat sangat Ayat-ayat Quran ya Dalam surat-surat Quran itu Hubungan satu dengan lain dan Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu ternyata Sudah ada semua di situ Nah, ini Pak Kunta memang menulis Asal-usul dari pikiran tentang ilmu sosial profetik ini Ditemukan dalam karya apa Muhammad Iqbal dan juga Roger Graudi Pak Kunta ini banyak mengambil gagasan dari dua pemikir itu Untuk bagaimana mengembangkan ilmu profetiknya Untuk membangun apa yang diangan-angankannya Sebagai ilmu sosial profetik Nah, ini yang terakhir Ini kami sudah punya Diskusi serial profetik ini yang Diajarkan oleh profetik Tadi sudah saya katakan bahwa Prof. Hedi Prof. Hedi Ahim Saputra Ini dosen di antropologi di Fakultas Ilmu Budaya juga Yang mana Murid-muridnya ini Kemudian dijadikan Ketika beliau itu memberi materi Kemudian bagaimana ada yang menjadi moderator Ada yang menjadi pembahas Nah, ini dosen-dosen semua yang ada dalam forum ini yang tertarik pada ilmu profetik Saya tadi juga lihat Ibu Titik, Ibu Mutiah Setiawati Itu kelihatan di sini mungkin nanti bisa menambahkan Tentang bagaimana ilmu profetik yang dikembangkan oleh Bapak Dr. Arkom Ini sebagai ketua di Masjid Kampus Dan pematerinya Prof. Hedi Ahim Sa yang sudah menelorkan buku tentang paradigma profetik Islam Nah, ini kajiannya sangat luar biasa Ada dokter, ada dari visipol, dari kedokteran kesehatan, dari IPA, MIPA, ilmu teknologi Ini beberapa semua masuk di sini Sehingga sampai sekarang ternyata berkembang ilmu profetik itu Banyak yang sangat menarik dan banyak yang akan meneruskan Luar biasa sekali Pak Kunto telah meninggalkan ilmu yang sangat bermanfaat Nah, dari saya mungkin cukup sekian Itu apa yang saya ketahui oleh Pak Kunto yang luar biasa Yang kadang-kadang saya sangat masih ingin melihat bagaimana penjelasan dari beliau Tapi Alhamdulillah ini ada Prof. Hedi yang juga menjelaskan Sangat detail tentang ilmu teoretik yang dikembangkan oleh Poror Funtok Dari sini, ini saya cukupkan sekian Nanti karena waktu juga dibatasi Saya kembalikan kepada Mas Faisal Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih pada Ibu Nur Aini atas kemamparannya Menar sekali terkait sumbangsi pemikiran Pak Kunto Ujawa Dalam bidang sejarah Kemudian juga dalam pemikiran keislaman yang bisa saya nilai Sedemikian dalam dan kaya Dan juga multidimensional Selanjutnya, sesi berikutnya akan saya serahkan kepada Ibu Dr. Randa Hajah Susila Ningsih Kunta Wijoyo Ibu Susi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Susi, sehat enggak? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Ibu Susi, untuk waktunya saya silahkan monggo Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Benarnya saya juga enggak tahu harus bicara apa Karena kan, sejajah film Kemudian juga tanggapan-tanggapan jadi para penanggap ya Semuanya tadi mulai dari Pak Hairil sampai Sampai Mbak Nuraini Panggilnya Mbak karena Sudah kenal semenjak seniul masih Apa ya, masih dosen muda ya Karena tasen-tanggapan tadi saya dikatakan juga Jadi, walaupun sudah Senior, tapi Saya mengambilnya Mbak Kayak Mas Yul Kemudian Mas Rukman Itu juga Senior-senior, tapi saya Sampai Mbak, Mas, Ibu Karena mereka Kenal dengan saya melalui Mas Rukman Sudah banyak sebenarnya Yang disampaikan tadi Dan saya terima kasih sekali Atau tanggapannya Maaf kalau penyampaian saya tidak terharu ya Mas Rukman tadilah Tapi akan saya sampaikan Mungkin dari si Pusas kreatifnya Mas Rukman tadinya Jadi, kalau situasi keluarga Tadi Jalang-Jalang juga tidak ada Kemudian bagaimana di dalam pergaulan Juga tidak ada Bahkan sampai Apa namanya Sampai Oh, naiknya Kejaan motor Karena nggak tepat belajar itu Tapi karena saking hiburnya Jadi, dulu itu Ya Pak Hairil Orang mengatakan Pak Punta itu Kalau di rumah Satu bulan Berapa hari Kira-kira Ya, karena memang Waktu itu Yang bisa menjawab masalah itu Masuk belum banyak Kalau sekarang kan pakar Sebetulnya Jadi, itu ya Perginya Seminar 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 Ya, mungkin dalam negeri Luar negeri Jadi, orang kalau ketemu saya itu Tanyanya Bukan maskun saja Maskun tahu sedang di mana Ya, itu Kira-kira Nah, sehingga Agak sempat belajar Untuk naik Sudah motor Jalilah Mana-mana Dan mobilnya itu khas Siap akhirin Jadi Apa Kalau ada mobil Itu Kemudian orang tahu Oh, Pak Punta dari sana Itu kira-kira Jadi, memperceramah Di mana Dan lain-lainnya Nah, itu Pernah Kursus Ya Kursus Penyetir Tapi kemudian Ya Sekali ada Jadi, yang Gak berkelanjutan Nah, kemudian Saya ada Vespa kecil itu Pak Hairi Ada Vespa kecil Yang awalnya Saya pakai Itu ya Dulu Gak berani Beli Vespa yang Kedil Takut Nah, itu Pernah itu Yang dipakai Vespa kecil itu Pak Hairi Ketika Kemudian Wah, dia Apresiasi Sama Pak Amin Pak Watik Pak Hairi Waktu itu ya Ya, ya Kira-kira Seperti itu Nah, mungkin Yang Ini Saya sampaikan Saya kira Masalah Proses kreatifnya Bagaimana Pak Punta itu Bina Kosos kreatif Jadi, memang Keliatannya Memang Sudah 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 Mempunyai Pemikiran Pemikiran yang kemudian itu kemudian ketika sudah mulai ingin menuliskan pemikirannya mulai dari ya itu dulu kan sudah tahun 66 itu tetap sudah diterbitkan apa serbunya itu ya itu kemudian sebelumnya juga nah itu dibiasakan menulis apa yang terlintas di pikirannya itu itu ditulis dimana saja saya ingat itu satu waktu ketika ada yang masih ada fotonya itu ditulisnya itu ada di kertas apa jadi ketika pikiran itu keluar langsung itu tidak mudah ini tarik kertas untuk kemudian yang ditulis saja apa yang dipikirkan itu itu sampai-sampai-sampai belakangan ini misalnya sedang tidur kemudian apa ya kok apa terbangun kemudian ingat sesuatu lagi tampungnya ada kertas yang kemudian ditulis saja itu sejak mudah lalu dulu cuma ditulis di mana ya kertas yang ditempel pada kalender ada baliknya kalender lama dan sebagainya ketika masih muda itu kelihatannya jadi membiasakan pikiran apa saja itu ditulis jadi tempat lupakan bang-bang pemikiran dan merealisasikannya belum tentu lima-lima tahun 10 tahun kemudian begitu apa sepertinya tidak padat itu yang pertama jadi membiasakan apa pikirannya yang kemudian merasa itu dipulis kalau saya sendiri kadang-kadang merasa ah melihat dikuat itu ah itu bagus kalau dipulis tapi ya terus tidak dicatat jadi ya lupa kemudian yang dipulis itu merupakan hasil pengamatan dari lingkungan lingkungan ketika semuanya banyak tulisan-tulisan itu itu merupakan ekspresi diri pengamatan dari lingkungan kalau itu apa karya fiksi dan sebagainya memang memang seperti itu ekspresinya jadi kalau dicontohkan di dalam apa namanya contohkan dalam tulisan pastranya banyak orang mengatakan itu seperti tujuan gitu Pak Hayri peristiwa yang pernah jadi korban cerita ya Nah ada peristiwa di sekitarnya itu awalnya nanti tengah dan sampai belakang itu sudah imajinasi gitu kita kira-kira juga makanya serpan itu juga bisa menyangkut situasi kampung tapi ada ikannya juga ternyata masalah situasi kampung di bahiran kita Pak Punco kok mendapat penghargaan dan mengatakan itu cuma cerita tentang itu kok ya jadi bermula dari pengamatan lingkungan jadi semua karya baik itu dari itu di karya sastra sama pun yang yang nanti sih contohnya bisa artikel-artikel yang ditulis di apa ya identitas kehidupan Islam kata masri-kata artikel dan itu tulisan yang sebenarnya itu agak pesanan ya jadi sudah menjadi lagi lenggananya menulis rutin di masalah umat dulu mungkin kalau masih baritun belum kenal tuh adalah umat ya tapi kayaknya yang sudah masyarakat lagi dia masalah umat itu masalah lama ya itu eh masalah Mas Samsul Anwar kamu nggak salah itu namanya nangguh cacang ke rumah tapi anwar-sapi 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 anwar ya 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 nengah ya nengah juga ada sana rumah kemudian dan Jakarta atau Bantunya dan itu kan kemudian istri apa omong-omong memang apa namanya memang bahaya banyak teman yang masih tahu ngomong rumah itu ya tak mungkin sedikit saratan nanya Pak kunto itu kalau ngomong itu anu tidak jelas jadi bekas dari sakitnya itu memang kemudian ada kendala kalau bicara kejelas kalau tindak kemana-mana harus dicamping jadi jalan pun kemana-mana yang tadi Pak Hario cerita itu ya mesti ada pendampingnya jadi selalu kita ada jelahe yukra muruk jelah nambah itu jadi tapi naik tanah memang kendala geraknya itu kadang-kadang memang harus ada di batu jadi kalau pas ada itu omong-omong ya kadang-kadang kalau ada tamu itu mesti kansen anju dengan saya kamu bisanya kapan ini ada yang mau ketemu saya kemudian dia itu kemudian minta memberi tanggapan kepada situasi politik pada masa itu pada masa akhir Oke baru itu kan depan masalahnya juga rumit juga nah maka kemudian nulis itu sampai bisa menjadi satu buku ya itu menjadi dua buku identitas politik Masjid Ram dan muslim tanpa masjid itu nah kemudian ini juga setelah itu masafi itu mengatakan minta bentuknya bentuknya sekarang itu saya yang apa yang yang sederhana itu tapi tetap tanggapan pada masalah politik itu kemudian bagaimana kalau bentuknya fabel oh ya Pak Punta hanya membuat fabel yang ini kemudian disebut fabel politik yang sekarang dimasih ditetapkan oleh Garawatana nah itu ya eh sehingga fabel-fabel itu isinya cuman kalau dia halaman itu halaman itu ya tapi ya memang dan nanti ada sisi lain Pak Punta tuh Maris tanya tuh memang menyinggung secara politis tetapi kemudian jadi hasil pengamatan lingkungan kemudian ada tadi Oh ya memang sudah mengambil kita kemudian ada bagaimana untuk menuliskannya kemudian juga tentang serpennya ya dan lobalnya adalah pengamatan yang memang sepatnya sangat kadang-kadang memang situasi yang sangat memperhatinkan dia banyak apa yang disampaikan itu kata situasi Oh apa bahasa-bahasa atau mengenaskan kadang-kadang itu itu atlima masyarakat yang mengenaskan itu sehingga kemudian juga diaksifkan dalam sampai kemudian sekarang ini sebenarnya masih ada ya masih ada semacam skenario video jadi Pak Punta kalau mau menulis sesuatu tidak ada semuanya tidak ada outline-nya gitu ya ada lainnya ada skenario-nya gitu sampai sekarang itu kemudian yang masih belum terlaksana menulis karena sampai meninggal-meninggal sebenarnya Pak Punta itu kalau secara pemikiran sehat menjadak ya sakit dua hari meninggal itu tidak ada waktu itu masih ada di apa dulu dipakai kamar yang untuk apa sebagai kamar belajar di ruang bawah itu masih sekarang masih ada bertempel dunia itu keluarga wongso ini kan cerita situasi keluarga yang mungkin sangat mencerita karena pengaruh politik jadi korban politik banyak sekali ya korban jadi apa tulisan-tulisan Pak Punta dalam faksi apa namanya dalam apa fisi itu sebenarnya disamping nilai kastranya juga jelas tinggi tapi kemudian mengandung eh kandungan-kandungan sentilan-sentilan sentilan-sentilan kepada situasi politik juga budaya dan sebagainya jika orang mengamati itu jadi memang memang bukan hanya sekedar terpen tapi terpen yang mengandung apa sentilan-sentilan seperti itu karena sentilan waktu situasi politik juga dulu memang bisa baik ya Oh ya kalau yang mengalami yang menimbulkan sesak nafas kemudian muncul novelnya pasri pendan satinah situasinya dalam masyarakat yang tertindas bahkan namanya kemudian juga novel mantra pejina ulat juga begitu dialog-dialog di dalamnya tapi tapi ingat bahwa itu bukan itu itu kandungannya tentang bagaimana kisah dan sebagainya tetap orang yang pembacanya asyik karena satu pembaca yang asyik juga ya pisah cinta kita apa dan sebagainya itu tetapi itu di dalamnya mengandung sehingga pesan-pesan tak pun kau itu seringkali kita bukan hanya pesan masalah apa ya keprihatin kepada masyarakat bukan hanya dalam karya-karya non-fiksinya yang ada tetapi juga dikayak ada fiksi itu bisa bisa ditangkap kemudian yang lain jadi Kak Punto itu memang tidak bisa secara lantar tapi juga tidak bisa menolak kita ketika diminta untuk menyampaikan makalah jadi Jakarta ya di sejauh itu maka terpaksa saya lah yang harus membacakannya Kak Punto itu super foksionis padahal kalau bicara masalah budaya seringkali kemudian ada juga timbul-simbul tembang disana ada tembangnya tembang itu nyanyian Jawa namanya tembang bagi orang yang bukan Jawa kan kurang tahu namanya tembang tembang itu kan macam-macam kalau pocong saya bisa jendang dulu saya bisa tapi suatu waktu itu tembangnya adalah tangkur yang agak sulit maka saya harus sekolah dulu karena kalau ada tembangnya saya harus tembang ya harus nggak boleh cuman dibaca harus gitu jadi apa harus belajar kepada ya bukan apa sumber tua itu memang ahlinya itu ya juara mau cepat sehingga ya tak beresan ke beliau itu dan juga humoris tulisan-tulisan di dalam itu seringkali humoris hingga kalau dibaca ya tak membaca kalau saya mau apa mau membacakan makalah tuh harus latihan yang bisa mempengaruhi audiensinya seperti itu dan humoris itu humoris termasuk mungkin Pak Haire masih teringat ketika apa naskah guru pusatnya itu kan kemudian juga kalau biasanya para penyampaian pengajuan untuk membaca naskah untuk itu pengukuan itu pada bagian akhir pada bagian akhir itu kan terima kasih kepada cerita-terita yang lucu hubungan beliau dengan kakeknya dengan ibunya dengan bapaknya gitu dan saya membaca makanya ekspresinya harus seperti dialog gitu sehingga memang suasananya menjadi riuk karena kan ya gergeran ya gergeran dan saya pun ketika membaca latihan itu saya sampai berkali-kali karena setiap kali yang membaca ya saya tertawa lagi memang lucu jadi saya berkali-kali tertawa akhirnya harus saya betul-betul ketika membaca membaca itu Innocent itu sehingga tak tidak tertawa itu sama berkali-kali ya memang lucu dan kadang-kadang orang Jawa mengatakan ada kutur itu ada sedikit gitu ya biasa orang Jawa itu tapi tidak apa mengarah nah saya ingat Pak Haire waktu membaca itu saya akan sudah siap tidak tertawa karena memang sudah latihan pada bagian akhir saya hampir tertawa enggak tahan karena apa mungkin Pak Haire ingat pada waktu itu pemimpin sedangnya adalah Pak Bumo ya itu kan saya agak gemuk topiannya itu dan dan kemudian yang mengoreksi pidato pengukuan Pak Punta sudah sampai jadi ada evaluasi kalau jadi kemudian dikoreksi kalau nggak salah sampai dua kali bahkan itu berapa kali itu menurut cipta asbikatornya dikoreksi dua kali dan oleh Pak Bumo berarti Pak Bumo udah baca kira saya tapi ketika yang yang lucu itu saya bacakan Pak Bumo itu ketawa dan Pak Bumo kan maaf Bumo ya saya duduknya itu hampir berserongan dengan saya saya ngerirek sedikit Pak Bumo ketawanya itu ya udah menduduk-duduk jadi saya hampir ketawa tapi saya amper gitu nah itu kok Haire jadi kalau saya ingat itu jadi itu karena Pak Bumo itu humor jadi kelihatannya seperti serius ya kemudian itu tetapi juga murid gitu ya banyak juga ada kayak kayak gitu nah kemudian yang mungkin bagian terakhir saya sampaikan tentang kayaknya yang belum banyak dibahas padahal itu kan kehidupan awalnya Pak Bumo ya itu ya lah tentang maklumat sastra probiotik ini dipulisnya terakhir jadi apa namanya ketika mungkin jadinya kurang lebih belum sebulan gak sampai sebulan sebelum meninggal jadi mungkin setiap minggu sebelum meninggal meninggalnya tanggal 22 Februari 2005 itu ya bulan apa pertengahan bulan januari itu selesai itu adalah maklumat sastra nilai-nilai profetik yang kemudian akhirnya di ada juga terbit ini juga saya kira menjadi bagaimana pengajak para sastra war itu tulis-tulisannya juga mengandung nilai-nilai profetik sehingga bisa membawa kepada pembaca itu nilai-nilai yang bukan hanya hiburan tetapi nilai-nilai yang bisa menimbulkan inspirasi kira-kira begitu nah mungkin yang mungkin yang saya ingat bagaimana rumus Pak Bunto ketika menulis yang ditawarkan itu bahwa yang namanya menulis karya fiksi itu adalah istilahnya merupakan menstrukturalisasikan menstrukturalisasikan apa yang dia miliki nah itu kemudian dia menyebutnya adalah melalui skala jastra itu adalah strukturisasi pengalaman yang berdasar pengalaman yang saya utarakan tadi jadi pengalaman di lingkungan diamati dan sebagainya itu di strukturisasi kan kemudian strukturisasi imajinasi orangnya imajinasi imajinasi bisa lihat akan itu bisa kemudian pengalaman lagi dikaitkan dengan imajinasi tadi tapi juga tetap bijak dan yang terakhir tetap profetiknya itu muncul inspirasi nilai jadi nilai karya harus harus mengandung nilai dan nilai humanisasi atau nilai operasi atau nilai apa transkensi itu temennya sehingga memang walaupun tulisannya itu emang kejangnya hati kata-kata banyak pembaca itu memang berbagai kejang tetapi bahwa sebenarnya habis semuanya itu mengandung mengandung nilai-nilai profetik walaupun tidak tersebutkan kira-kira seperti itu semangat untuk gimana memberdayakan masyarakat memberdayakan umat keperhatian terhadap situasi umat aku nama situasi masyarakat bawah kemudian masyarakat Islam dan sebagainya itu kira-kira mungkin begitu tapi sebagai akhir mungkin saya baca kan puisi yang juga cekannya protektif ya sedikit kita milong dulu di burda mengatakan agak gerok ya agak gerok menurut saya akan bacakan ini puisi-puisi yang saya ambil dari dari ma'rifat daun dan ma'rifat merupakan tulisan pertama setelah mulai sembuh jadi tulisan pertama latihan ketik latihan ulang mengetik itu adalah menulis puisi karena kan pendek-pendek saya jantikan gitu yang kemudian menjadi kumpulan yaitu ma'rifat daun daun ma'rifat ini apa namanya ya seperti judulnya memang itu bisa dikatakan filosofi sekali saya akan bacakan ada 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 beberapa maaf saya bukan membaca puisi yang baik jadi sekedar membaca ya ini dari barjanji misi barjanji nomor satu poin tiga ya Allah taburkanlah wangian di kubur matahari yang mulia dengan semerbak solawat dan salam sejahtera aku aku ingin meretakkan tekuntung saja di makam nabi supaya sejarah menjadi jina dan mengirim sepasang merpati ya Allah taburkanlah wangian di kubur cahaya yang mulia dengan semerbak solawat dengan semerbak solawat dan salam sejahtera dengan ikhlas ku tanam pohon untuk gunung yang sanggup memuji Tuhan dengan sempurna ya Allah taburkanlah wangian di kubur tercinta yang mulia dengan semerbak solawat dan salam sejahtera aku ingin menjadi pencuri yang lupa menutup jendilah ketika menyelinap ke rumah Tuhan dan tercangkap yang terakhir sebagai hadiah malaikat menanyakan apakah aku ingin berjalan di atas negara dan aku menolak karena kapiku masih dibunuh sampai kejahatan terakhir dimusnahkan sampai diangkat Tuhan dari penderitaan terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 terima kasih terima kasih Ibu Susi atas mengenai alam kreatif dari Bapak Bagaimana beliau memiliki spontanitas untuk menulis yang kemudian melahirkan karya-karya yang luar biasa banyak dan beragam nah selanjutnya ini wah tidak terasa sudah sampai pukul 8.15 ini ya tidak terasa pembahasan mengenai Pak Punto ini sedemikian mengalir dan banyak sekali yang dibahas selanjutnya saya buka untuk sesi diskusi dan komentar untuk yang pertama mungkin saya ingin mengundang ada Prof Syafiq Mugni Prof Syafiq masih bergabung nih Prof Syafiq masih ada mana Pak Syafiq ada muncul ini di kolom partisipan masih tergabung ini Prof Syafiq cuma mungkin belum muncul ini atau Prof Syafiq dulu Pak Syafiq itu sudah Prof Syafiq dulu mungkin ya Prof Syafiq saya silahkan masih di mute Prof masih di mute Prof mohon maaf belum di klik itu Prof yang merahnya itu masih unmute Prof Syafiq masih mute masih mute Prof Syafiq masih mute Prof Syafiq atau Prof Syafiq Prof Syafiq Prof Syafiq ya Lain dengan Prof Syafiq Prof Syafiq Prof Syafiq ini masih bergabung belum muncul suaranya Bu Susi jadi ini ke Pak Syafiq Prof 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 Syafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ini menarik sekali tapi rasanya kalau saya nggak bicara karena saya dengan almarhum Mas Kunto itu kan satu fakultas gitu ya kalau saya nggak ngomong sedikit itu rasanya kok bersalah enggak sah doang dan pernah jadi dekat pertama kali saya ikut forum ini tunjuk jari gitu untuk berbicara biasanya diprovokasi oleh Syafiq supaya bicara walaupun saya nggak tahu kadang-kadang saya sebetulnya dengan Mas Kunto ini tidak begitu saya berteman tapi tidak akrab sekali karena jurusan kami berbeda beliau lebih senior 2 tahun dari saya dia leading 62 saya 64 nah pertama kali kuliah itu di Yudho Negara itu tidak ada tempat untuk bertemu antar mahasiswa saya kuliah ya pulang nggak ada tempat ruangnya sempit kalau kuliah itu satu kali kuliah bisa mendengarkan dua kuliah sekaligus karena dindingnya itu gedek gitu ya nah tetapi saya kenal dengan Mas Kunto ini melalui majalah sastra yaitu cerpen dia dilarang menciptai bunga-bunga nah itu tahun 60-an kalau saya nggak keliru itu ya kalau cerpen itu nah ketika ketemu Mas Kunto oh ini yang namanya Kun Toe Joyo nah tetapi catatan saya dalam ingatan saya kami berteman tapi tidak bisa akrab karena begitu kita pindah ke Karang Malang beliau sudah mengambil Master di Connecticut kan begitu nah kemudian beliau pulang lalu melanjutkan ke Columbia University nah ketika beliau pulang dari Columbia saya tanya Mas Kunto Mas Kunto tinggal di mana di New York itu di Anu katanya di daerah bronze ya kan pokoknya apa di Manhattan 104 tahun Manhattan pokoknya di daerah yang disitu orang hitam semua tinggal oh iya karena itu up town apa nggak takut saya bilang kan enggak itu manusia itu biasa saja sama aja saya berteman dengan bertetangga dengan baik jadi bagaimana saya lihat beliau percaya betul membawa keluarga ke daerah yang sebetulnya kita takuti secara literasi ternyata beliau yakin betul manusia itu dimana saja sama kalau kita baik ya orang pasti baik dan beliau tidak pernah terganggu sama sekali dengan tinggal di dekat Columbia University yang penuh dengan orang kulit hitam itu selain dari teman beliau juga adalah guru saya karena beliau mengajar mata kuliah sejarah barat keahlian beliau itu sejarah barat di kelas saya karena saya adalah leading pertama antropologi siapa saja dosennya masuk diantaranya Mas Kunto dan satu Mas Kunto yang kadang-kadang bergurau di luar itu dalam kelas tidak pernah sangat serius dan tidak pernah memandang orang dia lihat teks terus atau catatannya terus saya pikir Mas Kunto ini betul-betul orang yang tekun gitu ya dan dia enggak peduli orang mau dengarkan atau tidak padahal di luar kadang-kadang bergurau bagaimana dia bergurau tentang sesuatu yang saya enggak perlu ceritakan lah ketika tinggal di New York itu bahasa Inggris Bu Susi ketanya tentulah bahasa Inggris Jawa dan itu bisa pengertiannya dalam bahasa Inggris salah gitu nah itu diguraukannya nah yang agak lama saya dengan Mas Kunto itu adalah pada tahun sesudah 230S kami mengarahkan penelitian kecil-kecilan bersama waktu itu beliau adalah sudah dosen apa belum ya nah saya jadi asisten di antropologi kita meneliti masyarakat pantai dekat kalongan nah itu bulan kuasa dan saya kenal Bu Susi ikut dikenalkan Mas Kunto itu ketika mereka jalan berdua di muka UKDSA sekarang ini saya sedang duduk-duduk di situ di depan tempat kos saya lewat mereka berdua eh mau kemana saya bilang gitu kan oh Sabri nih sini sebentar waktu itu masih pacaran saya rasa masih belum nikah nikahnya tahun 69 oh oke nah pada penelitian itu itu dilakukan bulan puasa yang menarik nama semua orang yang di situ kami temui itu nama Arab saya tidak bisa mengatakan nama Islam saya tinggal dengan Mas Kunto bersebelahan saya tinggal di rumah Pak Lurah namanya Muhammad Muhsin Mas Kunto juga begitu tetapi tidak ada yang puasa kami tetap berpuasa nggak ada yang berpuasa nah satu kali selama kami sana ada mantenan siang hari siang hari seorang wanita umur belasan tahun umur tiga belas barangkali sehingga di dandani gitu kita lihat dan dia bingung saja gitu ya di pelaminan itu nah lalu saya bilang Mas Kunto kok aneh ya namanya nama Islam dan menyenggarakan pesta bulan puasa tapi nggak ada yang puasa iya katanya itu menarik betul nama tetap Arab tetapi itu secara keagamaan sudah nggak dipedulikan dan ternyata itu adalah daerah merah pada zaman PKI yang mereka anti Islam kan begitu kan nah itu komentarnya Mas Kunto di situ saja tetapi barangkali kemudian menjadi satu pertanyaan bagi kita kenapa begitu mudah komunis habis begitu ada G30 SPKI bergerak abri habis tidak ada lagi gitu cepat sekali jumlah anggota jutaan itu habis nah Mas Kunto itu menarangkannya dengan sederhana karena PKI itu berusaha menarik anggota dengan cara mengkhianati doktrin komunis yaitu katanya menjanjikan tanah kalau menang jadi kalau PKI menang komunis menang semua petani akan dapat tanah untuk pertanian kita rebut dari setan-setan desa itu itulah kira-kira nah nah jadi anggota PKI itu bukan anggota ideologis tetapi adalah anggota yang mengharapkan tanah yang sebetulnya dalam doktrin komunis itu kan tidak ada karena pemilikan pribadi itu kan tidak ada komun kan pengerjakan apa jadi mudah sekali nah itu penjelasan itu sangat apa namanya mendalam saya pikir waktu itu ya karena kita nggak pernah berpikir sejauh itu nah jadi setelah beliau sakit sekali-sekali datang ke fakultas kita sudah di bulat sumur waktu itu dan kadang-kadang ketemu dengan beliau biasanya diantar sebagaimana waktu dia sehat karena di fakultas kami itu tiga orang terkenal itu tidak pernah nyupir pertama Mas Kunto Joyo nggak pernah nyupir kedua Pak Umar Kayam yang ketiga Luqman Sutrisno oh iya para almarhum nih tidak bisa nyupir kalau Pak Kayam sama Pak Luqman Sutrisno saya nggak tahu Mas Kunto rasanya nggak mau nyupir saya rasa kalau dia bisa naik sepeda motor tentu dia bisa saya lihat ya nyupirnya nggak bisa tidak berani dan itu menarik tiga orang yang apa besar di Gejah Mada nah satu yang menarik saya gitu Pak Kunto itu adalah sejarah yang diakui benar-benar oleh Pak Sartono dewanya atau bapak sejarawan Indonesia itu nah satu kali saya ikut ke Berlin waktu Pak Sartono itu mendapat dokter honoris kausa di Humboldt University nah waktu itu ternyata juga ada Pak Taufik Abdullah nah Pak Taufik itulah yang bercerita Pak Sartono itu hanya bisa apresiasi sangat itu dua muridnya jadi apapun dikatakan oleh dua orang ini dia nggak mikir setuju aja siapa itu Pak pertama Mas Kunto Yoyo yang kedua saya katanya jadi dia tidak mau mengatakan saya yang pertama Mas Kunto nah itu artinya apa artinya memang beliau itu adalah orang yang betul-betul mateng kedua-duanya ini dibilang ilmu sejarah siapa yang tidak kenal mereka ini di Asia Tenggara sangat dikenal nah karena itu penghormatan kita kepada Mas Kunto sebagai sejarawan itu dan juga sebetulnya sejarawan yang betul-betul melaksanakan petua dari Pak Sartono sejarah itu tanpa ilmu sosial lainnya seperti sosiologi antropologi nonsen itu adalah mitos tetapi sebaliknya sosiologi antropologi kalau tanpa sejarah itu juga buta nah ini ini rupanya Mas Kunto mencerna itu sampai bisa dia kemudian mengembangkan ilmu sejarah yang begitu mendalam begitu luas bahkan sejarah kepentingan yang berhubungan dengan agama Islam itu sendiri nah ini menarik kalau kita lihat sejarawan lainnya Syumar di Azra itu melihat dunia itu berbeda jadi dia melihat dari segi politik saja Mas Kunto itu tidak dia melihat akar dari persoalan umat Islam itu dengan konsep profetiknya itu Islam profetik nah itu yang yang selalu saya ingat pada beliau pemain drama yang baik paling tidak saya melihat dia bermain di BTM itu malam jahat 6 bersama sejarawan lainnya itu dalam rangka ulang tahun fakultas sastra kalau tidak salah dan juga ada sendirian dari drama yang dia tulis itu dia mainkan tahun 66 itu di gedung pertemuan haji di sebelah timur mesin agung kauman itu dan dan saya merasa sebagai seorang penulis seorang sejarawan historian tetapi juga sastrawan novelist dan sebagainya sangat lengkat buat beliau karena sastrawan itu berfikirnya dalam kadang-kadang simbolik dan sejarawan juga membutuhkan hal seperti itu dan mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang baik di masa serahat ini saya rasa itu saja bila hitrafi walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih di generasi pertama dokter yang pulang dari luar negeri di gajah mada generasi pertama orang islam jadi ada dulu amin ra'is ada kuntul joyo di psikologi ada ikhlas siapa jamaludin nancok jamaludin nancok ya dan kemudian menyusul pak ikhlasul amal kemudian ikhlasul amal karena itu menarik sekali tapi yang pertama di PCPOL itu adalah Sofia Nefendi yang pulang dan itu menarik sekali karena saya mendengar kok banyak dosen-dosen muda yang berakar bendera hijau itu kok jadi dokter kita kok enggak gitu lah karena kita kira-kira yang saya dengar itu saya tambahnya terima kasih terima kasih Prof Syafiq selanjutnya saya ingin kembali kepada Prof Syafiq Mukni Prof Syafiq masih tergabung gak? Masih Alhamdulillah Oke Moga Prof silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu yang semuanya saya hormati terima kasih nah saya kenal dengan Mas Gunto itu lebih banyak dalam situasi santai sehingga tidak tidak hampir tidak pernah berbicara soal-soal akademik soal-soal politik apalagi masalah-masalah serius yang dihadapi oleh umat maupun bangsa itu hampir tidak pernah menjadi tema diskusi dari kami berdua nah mungkin masalah-masalah sehari-hari masalah yang biasa masalah masalah kehidupan keluarga mungkin itu lebih menjadi pembicaraan karena hubungan apa namanya perbesanan ya adik ketemu adik sehingga hampir tidak pernah diskusi secara akademik yang serius tetapi saya membaca buku-bukunya dan yang paling awal saya baca adalah novel putbah di atas bukit itu nah bagi saya pada saat itu di akhir tahun tujuh puluhan memang bagi saya adalah merupakan sebuah karya tulis yang sangat serius syarat dengan nilai-nilai insight yang tentu sangat mendalam sehingga barangkali ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat jernih diungkapkan dalam bentuk karya sastra yang sangat bagus nah saya mengenal pikiran-pikiran mas Kunto lebih jauh itu dengan membaca buku-bukunya hampir semua tulisan yang sudah terbit yang telah dicetak itu saya baca semua dan disitulah banyak sekali hal-hal yang yang menarik banyak hal-hal baru yang yang semula tidak pernah menjadi pemikiran dengan para sejarawan atau sosiolog dan bahkan saya juga tidak pernah membayangkan itu dan ini saya kira merupakan salah satu diantara sekian banyak keunggulan yang dimiliki oleh mas Kunto itu nah bagaimana ketika menjelaskan teori tentang Muhammadiyah yang berkembang di berbagai daerah pedesaan kemudian ada varian-varian di dalamnya yang begitu macam sehingga Muhammadiyah tidak bisa disebut sebagai sebuah entitas keagamaan yang monolitik maka daripada menyebutnya sebagai sinkretisme dan daripada menyebutnya sebagai apa sinkretisme dan mungkin ada tahayyul hurufat sirik dan sebagainya maka mas Kunto lebih menyebutnya sebagai sebagai indigenisasi pikiran-pikiran Muhammadiyah jadi mungkin itu merupakan state of bukan state of being yang statis tetapi merupakan state of becoming yang terus berkembang dan dinamis di berbagai daerah-daerah pedesaan itu. Teori-teori yang lain banyak sekali dan bisa disebut sebagai sebuah pembangunan paradigma baru di dalam kajian sejarah maupun ilmu sosial dengan tekanan-tekanan yang mengintegrasikan pandangan-pandangan keagamaan dalam dalam kajian sejarah maupun dalam kajian sosiologi. Saya kira itu terima kasih Pak Luqman dan Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Syafiq ini atas komentarnya. Ini kebetulan sudah masuk pukul 8.38 sudah melewati jam yang biasanya pembahasan kapitas selektat daerah ini. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit buat beberapa orang untuk mas boleh saya bicara dulu. Oke, mungkin. ini pembahasan Mas Kunto ini ternyata enggak enggak bisa sebentar ini. Karena itu apa mungkin ada baiknya ini di akhir dulu tapi Senin depan kita kupas lagi Mas Kunto ini. Karena masih banyak sisi-sisi yang belum diungkap. kan menarik bagaimana Mas Kunto bisa jadi anggota PERTI tapi juga menjadi pimpinan Muhammadiyah. Itu kan menarik gitu. Dan saya enggak pernah melihat Mas Kunto itu misalnya tampil sebagai orang politik gitu. Nah itu banyak lah banyak saya kira sisi-sisi yang harus kita dalami dari Mas Kunto ini. jadi saya usulkan Senin depan ini kita kajian lagi Mas Kunto ini. Nanti mungkin ada Doktor Husnul Hayati mungkin nanti akan kita minta menjadi narasumber begitu. Mbak Husnul masih ada ya? Mbak Husnul nanti dan yang lain-lain lah. Pak Joko Surya mungkin? Pak Joko. Pak Joko nanti. Pak Joko Surya sama Mbak Husnul itu saya kira ada cukup dua narasumber itu sendiri akan datang. itu kalau setuju begitu ya ini kita kita tutup dulu. Bagus. Usulannya bagus Pak Lohman. Setuju. Kalau mungkin saya enggak tahu tadinya mau digabung dengan Mas Adabi tapi saya baca apanya agak lain apanya gitu. Kalau Mas Kunto kan lebih reflektif ya. Gitu ya. Nanti kalau digabungkan apakah nyamu apa enggak itu tuh. Mas Adabi kan lebih anum. Misalnya pelitian Mas Adabi lagi tentang Angkatan Perang Sabil kan begitu. Itu kan lebih apa ya. Lebih praktis gitu. Tapi nanti kita lihat. Tapi saya kira di depan kita lanjutkan. Senin berikutnya saya pengen nanti kita diskusikan lain lagi. Ada tokoh Muhammadiyah dari Kalimantan yang saya kira perlu di diskusikan. Saya kira itu Mas Waisal. jadi Mohon maafin Bapak-Bapak yang lain Mas Habib dan sebagainya belum kita minta bicara ini. Selain depan. Selain depan. Selain depan. Gitu ya Mas Adai ya. Mbak Turun Mas Arir. Mbak Susi. Mbak Nur. Mbak Turun Mas. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Berarti untuk sesi pagi hari ini kita cukupkan dulu Bapak Ibu Ustaz Taza hadirin Kapital Selektar Da'wah. Pekan depan bisa kita lanjutkan lagi kita diskusikan kembali terkait Pak Kunto yang lebih lanjut lagi. Saya juga ingin mencapai terima kasih kepada Bu Susi Bu Nur A ini sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk bergabung dan sharing terkait perjalanan Pak Kunto dan juga tadi ada Pak Givari kebetulan sudah izin terlebih dahulu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah setia mendengarkan kajian Kapital Selektar Da'wah setiap hari Senin dan hingga Senin hari ini. Kemudian juga apabila ingin menyaksikan seri-seri sebelumnya ya seri pertama sampai dengan seri hari ini bisa juga berkunjung ke YouTube Kapital Selektar Da'wah Insya Allah di sana sudah tersedia video-video lain yang juga Insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan semoga untuk sesi hari ini pembahasan terkait Pak Kunto Wijo dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadi menjadi teladan ya sosok Pak Kunto ini bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan juga untuk berkiprah dalam jalan Da'wah dalam bidang kita masing-masing. Saya kira itu untuk pagi hari ini saya selaku moderator mohon maaf untuk undur diri kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam